ke diskusinya, pagi ini kita udah ditemani oleh dua orang speakers kita pada hari ini. Selamat pagi Pak Heru, speakers kita yang pertama mungkin Bapak Ibu udah gak asing lagi ya sama Pak Heru ya. Selamat pagi ya. Selamat pagi Pak Heru. Sehat Pak? Agus sehat. Agus sehat, Alhamdulillah. Oke, nah hari ini kita juga akan ditemani oleh Riza, Riza dari Sosio. Beberapa Bapak Ibu juga mungkin udah gak asing lagi nih sama sosok Riza ya. Halo, selamat pagi Riza. Halo, pagi Dea, pagi semuanya. Pagi. Riza ini biasanya suka jadi moderator di komunitas seminggu sebukunya Sosio Pernar ID. Nah, jadi Riza juga nanti akan sharing setelah Pak Heru. Saya ingin kilas balik juga tentang 3S Network yang kita adakan kali ini. Jadi, ini adalah 3S Network series yang keempat yang diadakan oleh Sosio Pernar ID di tahun ini. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti dari awal, mungkin Bapak Ibu ingat bulan Juni lalu, Juni-Juli itu, kita mengadakan 3S Network series yang pertama dengan Pak Heru. Topiknya adalah Entrepreneurship Education. Jadi, topik bahasannya ada 6 sesi waktu itu. Kemudian, 3S Network series yang kedua itu ada tentang Empathy. Empathy series bersama Pak Doni dan Pak Heru. Ini ada Pak Doni juga nih di audiens. Halo, Pak Doni. Nah, jadi kalau di 3S Network Empathy series itu ada 6 sesi juga ya? Ya, 6 sesi. Kemudian, yang ketiga itu yang baru kita laksanakan kemarin. Ada 3S Network People, Technology, and Society series. Kita membahas tentang bagaimana merancang sebuah sistem. Itu ada 4 sesi ditemani oleh Ibu Desi Alian Drina dan Bapak Novian Tahu Tagalung. Nah, yang kali ini, ini spesial nih Bapak Ibu. 3S Network seriesnya hanya ada 2 sesi. Karena kita hanya akan membahas Social Entrepreneurship. Dan minggu depan kita akan membahas Social Innovation. Tapi lanjutannya, jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana Social Entrepreneurship dan Social Innovation ini dapat diaplikasikan untuk memberikan dampak yang lebih besar, kita akan membuka kelas di bulan Desember di SID Academy. Jadi, itu nanti infonya akan saya berikan lagi di akhir acara untuk pembukaannya. Sekilas baliknya, saya hanya akan memberikan gambaran singkat untuk Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung di 3S Network series ini. Oke, tanpa memperpanjang muka dimah, mungkin langsung saja kita sambut pembicara pertama kita kepada Bapak Heru Wijayanto. Silakan, Pak Heru. Oke, terima kasih Kakak Dea atas pembukaannya. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Karena kalau di saat seperti ini, kayaknya kesehatan itu mungkin bisa menjadi yang paling utama di saat seperti ini, Bapak Ibu. Saya akan coba share screen dulu sebentar. Dea, sudah kelihatan ya? Oke. Baik. Terima kasih, Dea. Oke, Bapak Ibu. Jadi, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dea, kami dari Socialpreneur ID memang di bulan ini akan ada series yang keempat yang tadi disampaikan yaitu tentang Social Entrepreneurship and Innovation Series. Dan ini adalah seri pertama Bapak Ibu yang lebih mengedepankan tentang judulnya adalah Social Entrepreneurship sebagai sebuah katalis untuk perubahan termenasi sosial. Dan nanti pada hari ini saya akan ditemani juga nanti oleh Mas Risa yang akan juga menyaringkan dengan beberapa case tadi juga. Dan nanti untuk minggu depan akan ditemani oleh Bu Desi Ayandrina dan juga oleh Mas Nikolas Jemas yang akan membahas tentang Social Innovation. Nah, Bapak Ibu, jadi di hari ini saya mungkin akan lebih banyak sharing, akan lebih banyak berbagi tentang contoh-contoh studi kasus yang ada, Bapak Ibu, yang baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Bapak Negara lain mengenai bagaimana sih peranan Social Entrepreneurship yang bisa sebagai memicu terjadinya perubahan transformasi sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Dan di sini saya akan bisa memperlihatkan Bapak Ibu beberapa contoh yang ada bagaimana ternyata peranan Social Entrepreneurship terutama di dalam membuat sebuah inovasi untuk bisa menciptakan sebuah masalah sosial sehingga mampu membangun sebuah transformasi sosial di masyarakat itu ternyata cukup berdampak besar. Dan itu bisa memacu sebagai katalisator, sebagai itu Bapak Ibu. Mungkin perkenalan Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu juga yang baru pertama kali apa namanya untuk terlibat di series kami. Perkenalkan, nama saya Heu Janto Alipadono, itu nama lengkap saya Bapak Ibu. Dan memang kegiatan saya harinya saat ini sebagai co-founder, dia juga Operational Manager dari Social Panel Indonesia. Yaitu sekirah saja nanti kalau Bapak Ibu ingin komunikasi dan diskusi berlanjut, itu ada sosial media saya, bisa kita kontak-kontakkan lebih lanjut di sini. Nah, di sini Bapak Ibu akan ada dua outline besar yang ingin saya sharingkan di webinar pagi ini, yaitu yang pertama sebetulnya tentang apa sih yang dimaksud dengan Social Entrepreneurship itu sendiri Bapak Ibu. Dan nanti yang kedua, saya mungkin akan lebih banyak memberikan contoh di kasus, yang tertentu di kasus yang ada, yang sudah berhasil dilakukan oleh beberapa Social Entrepreneurship yang ada. Mungkin kita mulai dulu Bapak Ibu, supaya tidak kemana-mana, kita fokus dulu tentang sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan Social Entrepreneurship itu sendiri. Sebelum masuk kepada definisi ataupun konsep Bapak Ibu mengenai apa itu Social Entrepreneurship, saya mungkin mau cerita dulu Bapak Ibu. Jadi, saya tadi pagi keringat, Bapak Ibu, ini saat baru saya tambahkan karena saya ingat sebuah cerita Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah tahu, gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu yang tinggal di daerah Malang, atau mungkin Surabaya, Jawa Timur, dan sekitarnya, mungkin ada yang mengenal sebuah kampung. Ini sebetulnya mungkin sebuah kampung di kota Malang. Kampungnya itu sebetulnya kalau Bapak Ibu perhatikan di gambar kiri atas, itu sebetulnya sebuah kampung yang hanya, kayak gang kecil gitu Bapak Ibu, jadi sebuah gang kecil di sana yang namanya adalah Kampung Gelitung. Dan dia menamakan Kampung Gelitung itu dengan Kampung 3G, atau 3G, yaitu Gelitung Go Green. Jadi sebetulnya kampung ini adalah sebuah RW, Bapak Ibu. RW 23, Kurantuan Toro, Kecapatan Blimbing di kota Malang. Terakhir saya ke sini, kebetulan karena orang tua saya tinggal di Malang, Bapak Ibu, jadi waktu terakhir saya pulang Malang, 2 tahun yang lalu, dan kebetulan rumah orang tua saya dekat di sini, gitu ya, dan saya pernah main tujuh raja sebetulnya di daerah ini lebih terkenal, di depannya itu ada sebuah kuliner namanya Pecel Gelitung, Bapak Ibu. Jadi mungkin orang Malang lebih familiar dengan kuliner tersebut, itu berada persis di depan gangnya. Nah, apa yang menarik, Bapak Ibu, dari sebuah kampung, bila dibilang ya. Nah, kampung ini adalah dulunya ketika awal tahun 2010-2011, Bapak Ibu, ini adalah bisa dibilang sebuah kampung yang ya agak kumuh, Bapak Ibu, bisa dibilang seperti itu. Agak kumuh, agak kotor, dan bahkan ketika terjadi banjir, kampung ini bisa dibilang ikutan banjir. Karena dengan jalan raya yang ada di depannya, kampung ini ada lebih di bawah, jadi sehingga secara air dia akan banjir di sana. Dan mungkin karena setiap tahun atau setiap musim hujan di masyarakat di sana kena banjir itu, Bapak Ibu, mungkin masyarakat di sana menjadi terbiasa. Ya udahlah, banjir gitu ya. Setiap tahun juga banjir, jadi sudah menjadi kebiasaan, Bapak Ibu. Bisa jadi seperti itu. Nah, melihat keresahan itu, Bapak Ibu, ada seorang tokoh di sana, yaitu dia kebetulan menjabat sebagai ketua RW, yaitu namanya Pak Bambang Irianto. Dia sebagai ketua RW, dan dia sejak tahun 2012, dia ingin merakukan sebuah transformasi. Dia ingin mengubah image kampung ini, dan dia ingin mengubah bahwa kenapa sih kok kita banjir mulu gitu ya. Apakah kita tidak bisa menciptakan lingkungan yang asli, yang nyaman, dan sebagainya, Bapak Ibu. Itu harapan dia di awal. Dan dengan berjalan yang waktu, Bapak Ibu, si Bapak ini, Pak Bapak Irianto, mampu berhasil mengubah sebuah kampung yang kumuh, Bapak Ibu, yang terkena banjir, menjadi sebuah kampung yang Bapak Ibu lihat di gambar ini, yang begitu asli, nyaman, dan luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu main ke sini, mungkin Bapak Ibu, selama sempurna tahun saya, ketika saya bermain di sini, saya hampir tidak pernah menemukan sampah berserakan di jalan, bahkan satu putung rokok pun mungkin hampir tidak ada. Semua masyarakatnya betul-betul menjaga kebesian yang ada di kampung ini. Dan ada lagi yang membuat hebat, Bapak Ibu. Kampung ini punya revenue stream. Nanti saya ceritakan sedikit bagaimana di revenue streamnya. Bahkan dalam waktu satu tahun, Bapak Ibu, kampung ini bertransformasi dalam beberapa tahun, kampung ini sudah bertransformasi menjadi sebuah organisasi kelompok usaha, Bapak Ibu, dengan rata-rata peputaran revenue-nya setiap tahun itu bisa sampai 1 miliar. Luar biasa, Bapak Ibu, hanya satu RW. Siapa pegawainya, kasarannya, siapa timnya? Ya timnya masyarakat ada di sana. Apa yang digabungkan oleh Pak Bambang ini di awalnya, Bapak Ibu? Pak Bambang ini merubah pertamanya adalah dia mewajibkan setiap rumah itu menanam pohon. istilahnya setiap rumah itu wajib mempunyai sebuah tanaman. Kalau enggak maukan itu, maka Ibu, proses istilahnya ke RW tidak akan, dia membuat sebuah kebijakan, kalau tidak ada tanaman, maka proses apapun administrasi ke RW tidak akan dilayani. Ya dia membuat kebijakan seperti itu. Nah kalau warganya tidak punya tanaman, akan diberikan oleh pihak RW dengan syarat adalah wajib merawatnya. Itu sebagai langkah awal yang dilakukan oleh Pak Bambang, Bapak Ibu. Jadi akhirnya dia membuat sebuah kebijakan seperti itu, dia benar-benar menguat transformasi, membuat sebuah gerakan di sana. Dan kalau saya tidak salah, tahun 2018 yang lalu, Pak Bambang orangnya yang seperti ini, Bapak Ibu, ini Pak Bambang, itu mendapatkan peragaan kapal taruh dari pemerintah Indonesia. Dan ketika ditanya, Pak butuh berapa tahun, Pak, untuk bisa mengubah mindset masyarakat di sana, butuh bertahun-tahun. Dia, saya lupa angka pastinya, kurang lebih antara 4 sampai 5 tahun. Dan dia betul-betul mengubah transformasi. Dan salah satu revenue yang dikembangkan, Bapak Ibu, dia mengembangkan seperti ini, ada pelatihan di sana, kalau Bapak Ibu ya di kanan, ada paket pelatihan, ada penginapan. Penginapan itu ada di tempat warga, dia membuat standarisasi bagaimana tempat tinggal yang ada di sana, sehingga orang bisa menginap. Bahkan meninjakan paket transportasi buat wisata, catering, ibu-ibu kakak di sana, oleh-oleh, dan sebagainya. Jadi dia membuat sebuah kegiatan yang tidak hanya berfokus kepada profit saja, kepada revenue saja, tapi dia membuat sebuah kegerakan yang bisa membuat masyarakat di sana melakukan transformasi. Ini adalah sebuah kegiatan sederhana yang awalnya hanya didasari oleh keinginan seorang Pak RW melihat pemasalahan yang ada. Jadi Pak Bapak ini, wah biasa Bapak Ibu, kebetulan anaknya yang nomor 2 menjadi teman saya, sekarang sedang melakukan kuliah S3 di Belgium, di GEN, sedang menemukan di sana. Jadi anak-anaknya kebetulan banyak yang menjadi akademisi di Universitas Bawajaya. Jadi ini satu, saya bilang contoh case tadi, Bapak Ibu, yang kebetulan pernah kami datangi, waktu itu awalnya saya tahu adalah ketika menemani rombongan Bapak Peda Tangsel untuk berkunjung ke Malang, dan di situ saya melihat begitu hijaunya daerah tersebut dan begitu kepeduliannya warga tersebut kepada lingkungan yang ada. Dan sekarang yang dilakukan oleh Bapak Bambang adalah ketika sistem sudah berjalan di Gerintung, Bapak Ibu, dia mencoba mendulplikasi apa yang dilakukan dari Gerintung ke beberapa tempat lain yang ada di Indonesia. Dia sekarang kebetulan ada di Tangerang, dia juga membina kampung yang ada di Tangerang, di Tangerang Selatan, yang ada di Bandung, dia kan keliling. Karena dia berharap hal seperti ini bisa diduplikasi. Walaupun tidak secara langsung, tapi membutuhkan sebuah modifikasi sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Saya suka dengan kodenya Bapak Ibu. Jadi ini yang dia tulis di websitenya, ada juga websitenya Bapak Ibu, gerintunggogreen.com gitu ya. Dari kampung yang tadinya kumuh, yang disertai dengan persoalan sosial ekonomi, seperti banjir dan kondisi kumuh, kini menjadi asli, nyaman, dan tentram, namun tetap mempertahankan nilai luhur budaya kampung. Dia benar-benar tidak menghilangkan nilai-nilai budaya yang ada. Jadi budaya asli Jawa, budaya asli Malang, tetap dipegangnya sebagai sebuah ciri khas. Sebagai sebuah ciri khas yang dia jual untuk menjadi sebuah desa wisata. Itu adalah sebuah cerita Bapak Ibu, sebuah cerita dari seorang tokoh, tokoh sosial entrepreneurship yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Dan ternyata Bapak Ibu, ketika beberapa tahun yang lalu, kebetulan kami ada sebuah gathering, bisa ketemuan gitu ya, para pelaku sosial entrepreneurship Indonesia di Jogja, yang diprakasai oleh UGM. Ternyata begitu banyak sebetulnya pelaku-pelaku sosial entrepreneurship di Indonesia. Begitu banyak orang yang sangat peduli dengan pemasaran lingkungan yang ada di sekitar. Dan mungkin mereka bukan orang yang terkenal, mungkin mereka bukan orang yang istilahnya yang viral di masyarakat, yang memang dengan fokus pada entertainment, segala macam, enggak, karena mereka tidak butuh itu Bapak Ibu. Tapi mereka adalah orang yang punya dampak luar biasa kepada lingkungannya. Dan rata-rata dari pelaku sosial entrepreneurship yang saya temui, Bapak Ibu, mereka mulai dari apa yang dia punya dulu, dan dia mulai dari apa yang ada di sekirinya. Dia tidak mulu. Saya mau fokus mengubah Indonesia. Itu adalah tahap terakhirnya, kalau menurut Pak Bambang ketika kita ngobrol. Tapi saya ingin mulai dulu adalah dari tempat saya tinggal. Saya ingin mulai dulu bagaimana mengubah, mengajak masyarakat untuk memiliki pemikiran mindset yang sama dengan saya, untuk memiliki penghidupan yang lebih baik, yang saya mulai dari kampung saya dulu. Jadi itu adalah sebuah statement yang paling banyak saya tumbuhi ketika kita berdiskusi dengan para pelaku sosial entrepreneurship. dan ini betul-betul menginspirasi Bapak Ibu, menginspirasi kami, terutama di sosial entrepreneur Indonesia, untuk juga melakukan hal yang sama, walaupun mungkin kami tidak sebaik apa yang diakukan oleh Pak Bambang dan teman-teman sosial entrepreneurship lainnya. Nah, itu ada sebuah contoh Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali Bapak Ibu. Sebetulnya, kalau kita melihat dari contoh yang diakukan oleh Pak Bambang Ilyanto tadi, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan inter-social entrepreneurship itu sendiri Bapak Ibu? Jadi, sampai detik ini Bapak Ibu, dari beberapa buku, beberapa tokoh sosial entrepreneurship dunia, maupun dari Bill Drayton, atau Ghost Disch, dan segala macam secara akademisi, bahkan David Bolstein pun mengatakan bahwa sampai detik ini belum ada, bisa dibilang kesepahaman secara universal. belum ada kesepahaman secara bisa dibilang satu visi yang sama seluruh dunia mengenai tentang social entrepreneurship. Ada beberapa sudut pandang yang berbeda sesuai dengan kopertasi masing-masing, sesuai dengan cara padang masing-masing, dan sebagainya. Bahkan di bukunya Boston itu, dia sampai mengungkapkan ada empat, ada social entrepreneurship 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dia sampai menerjakan beberapa macam definisi yang ada tentang social entrepreneurship. Tapi kalau yang pasti, Bapak Ibu, social entrepreneurship selalu mengakal kepada rumputnya, yaitu adalah entrepreneurship. Nah, di sini mungkin juga saya ingin mengulas lagi, Bapak Ibu ingin memberikan, mungkin kalau Bapak Ibu sudah pernah ikut webinar kami, mungkin sering saya sampaikan, tapi ini saya ulang lagi, supaya kami ingin bahwa sebetulnya kalau kita bicara entrepreneurship, kita tidak selalu berbicara masalah bisnis dan uang saja. Ada dua hal yang disudut pandang dari sebuah terminologi entrepreneurship itu sendiri. Ada yang dari pandang sisi wide, dan ada dari sisi narrow. Di mana di dalam sisi wide itu lebih kepada pengembangan personal development diri sendiri. di mana entrepreneurship itu dapat digunakan untuk membantu seseorang untuk memiliki mindset entrepreneurial. Jadi, untuk seseorang yang memiliki jiwa kreativitas, untuk memiliki orang yang taking action, dan sebagainya. Sedangkan kalau kita bicara dari sisi narrow, Bapak Ibu, itu lebih kepada bagaimana kita membangun sebuah usaha. Jadi, ini yang paling banyak dipandang oleh banyak orang bahwa entrepreneurship itu selalu dipandang sebagai sebuah bisnis. Tidak salah, Bapak Ibu, tapi itu adalah salah satu output bisa dibilang dari sebuah entrepreneurship. Kalau kita bicara entrepreneurship, itu sebetulnya maknanya lebih luas dari itu. Tidak hanya berbicara sebuah bisnis, tapi bagaimana seseorang itu punya jiwa entrepreneurship. Yang dinamakan kalau dari sisi wide itu adalah entrepreneurial. Kalau dari sisi narrow itu dinamakan dengan adalah namanya entrepreneur. Walaupun dua-duanya, Bapak Ibu, itu punya sebuah kesamaan. Yaitu bagaimana membuat sebuah nilai melalui inovasi. Jadi, kata kuncinya adalah di sini. Jadi, entah kita mau memiliki mindset entrepreneurial, entah kita mau menjadi seorang entrepreneurship, Bapak Ibu, kalau kita bicara terminologi entrepreneurship, itu kata kunci utamanya adalah bagaimana kita membuat sebuah nilai melalui sebuah inovasi. Jadi, ada cutting value, ada inovasi. Kalau tidak ada usul inovasinya, itu bukan entrepreneur, Bapak Ibu. Dan inovasi itu macam-macam. Bisa inovasi produk, bisa juga inovasi sebuah proses, Bapak Ibu. Bahkan sekarang sudah masuk juga bagaimana inovasi sebuah kebijakan. Jadi, inovasi itu lebih kepada setahapan yang lebih luas. Kalau kita bicara entrepreneurship sendiri, Bapak Ibu, sudah disampaikan, kata kuncinya adalah create value melalui sebuah inovasi. Nah, ada yang menarik lagi di sini, Bapak Ibu, yaitu bagaimana di dalam kita membuat sebuah nilai melalui inovasi itu, kita bisa melalui membuat sebuah usaha ataupun kita berada di dalam sebuah organisasi. Kalau kita berada di dalam membangun sebuah usaha, itu adalah entrepreneur. Kalau kita berada dalam sebuah organisasi, itu namanya intrapreneur. Jadi, dan ini membutihkan, Bapak Ibu, bahwa siapapun kita, Bapak Ibu, siapapun kita, apapun profesi yang kita miliki, baik kita sekarang status kita adalah sebagai pegawai sebuah perusahaan, kita bekerja pada sebuah perusahaan, atau kita memiliki sebuah bisnis sendiri, dua-duanya bisa dikatakan sebagai entrepreneurship, memiliki geo-entrepreneurship. Kalau kita membangun sebuah usaha, itu adalah entrepreneur. Kalau kita bekerja dalam sebuah perusahaan, itu adalah intrapreneur. Jadi, sebetulnya intrapreneur itu sebuah definisi konsep yang sudah sangat lama banget, Bapak Ibu, cuma memang dipopularkan sekitar tahun 1995 pada saat itu, yang mempopularkan adalah Steve Jobs. Ketika Steve Jobs mengatakan bahwa produk Apple, Apple Macbook, laptop PC Mac, semua produk yang dihasilkan oleh Mac pada saat itu, itu hasil sebuah inovasi yang ada dalam sebuah perusahaan. Makanya dia mengatakan itu adalah sebuah intrapreneur, dan itu adalah menjadi, bisa dibilang memicu konsep intrapreneur yang ada hingga saat ini. Sehingga apa yang menarik, Bapak Ibu? Seseorang itu akan bisa punya mindset entrepreneurial, walaupun dia tidak punya perusahaan. Nah, ini bagi Bapak Ibu. Jadi, siapapun kita, profesi apapun kita, ya kita harus memiliki mindset entrepreneurial, terutama menghadapi dunia perubahan yang begitu luar biasa saat ini. Itu adalah konsep intrapreneur Bapak Ibu. Nah, terus pasti ya Bapak Ibu dan teman-teman terkira berpikir, terus bedanya apa ya antara intrapreneur yang pada umumnya dengan social entrepreneurship sendiri? Nah, sebetulnya bedanya tidak terlalu jauh banget, tapi yang pasti bedanya adalah yang terutama dalam masalah tujuan, dan apa yang ingin dimaksimalkan. Jadi, kasarannya kalau kita dapat kesimpulkan, bedanya hanya di bisnis model. Kalau kita berbicara bisnis entrepreneurship, itu fokusnya adalah kepada revenue. Fokusnya adalah bagaimana kita mendapatkan sebuah keuntungan, bagaimana kita mendapatkan sebuah profit bagi perusahaan kita dan untuk pegawai kita. Tapi social entrepreneurship, itu ada perbedaan. Dia juga membutuhkan profit, Bapak Ibu, tapi dia juga akan memberikan sebuah solusi untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi, dia itu istilahnya imbang antara revenue yang dia dapatkan dan dengan impact atau yang dihasilkan. Atau istilahnya solusi yang dihasilkan. Jadi, dia itu seimbang. Dia tidak hanya memberikan bagaimana memberikan solusi saja, Bapak Ibu, karena kalau larinya ke social saja, dia pasti tidak akan bisa hidup, karena membutuhkan revenue untuk menggerakkan usahanya, tapi dia juga tidak memberikan profit saja. Jadi, benar-benar di sini social entrepreneurship itu adalah bagaimana dia seimbang antara misi keuangannya, yang namanya di profit-nya, dan misi sosialnya. Jadi, benar-benar seimbang. Makanya di sini saya tulis, Bapak Ibu, bagaimana dia for profit ditambah dengan bagaimana mereka memberikan solusi untuk pemasaran sosial. Kalau tadi kita kembali kepada kasus dari Pak Bambang Ianto di awal tadi, Bapak Ibu, di sana bagaimana dia mungkin awalnya adalah mencari solusi untuk pemasaran yang dia dapatkan. Tapi, di dalam pengembangannya, Bapak Ibu, bagaimana dia mencari income untuk mempebesar solusi yang diberikan. Jadi, kalau di sana di akhirnya membuat revenue stream, misalnya adanya pelatihan, adanya kunjungan desa wisata, adanya transportasi di sana, orang muda datang, jual produk, itu adalah sebuah revenue yang dihasilkan dari masyarakat yang ada di sana. Yang dia jual, yang dia kola menjadi sebuah enterprise di dalam RW-nya tersebut. Jadi, dia tidak hanya memberikan bagaimana menciptakan solusi, tapi juga bagaimana dia memikirkan revenue-nya, sehingga ketika revenue-nya semakin tinggi, dampak sosialnya juga semakin tinggi. Jadi, benar-benar seimbang, Bapak Ibu. Kalau berdasarkan definisi dari Boston, Bapak Ibu, mengenai social entrepreneurship, dia menyebutkan dari beberapa definisi yang ada, Bapak Ibu, baik dari akademisi, dari praktisi, dan juga dari beberapa pilihan tropis, dia menyebutkan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, social entrepreneurship itu adalah sebuah proses. Itu adalah sebuah proses di mana dia membangun atau mentransform sebuah institusi atau organisasi. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk bisa memberikan solusi untuk masalah sosial. Jadi, di sini, Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan, social entrepreneurship itu tidak hanya sekedar saya buat produk selesai, tidak. Tapi, ada sebuah transformasi sosial yang hal yang dilakukan oleh social entrepreneurship. Bagaimana dia mengubah mindset orang, bagaimana dia mengubah perilaku sekelompok orang yang ingin dia selesaikan masalahnya. Sehingga apa? Sehingga itu menjadi sebuah kesatuan yang utuh, yang luar biasa. Social problem seperti apa? Banyak sekali, Bapak Ibu. Tadi ada property, illness, literasi, dan sebagainya. Mungkin, makanya di sini sangat erat sekali social entrepreneurship dengan SDGs misalnya. Dan salah satu tujuan daripada social entrepreneurship adalah bagaimana dia menciptakan itu, Bapak Ibu, untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Yang lebih baik itu bukan bagi dirinya, tapi juga bagi silingnya, dan juga bagi sesama. Ada beberapa istilah yang paling sering disampaikan disampaikan mengenai tentang social entrepreneurship. Yaitu bagaimana istilahnya ada namanya profit for non-profit. Ada juga profit for social mission. Ada juga profit for social change. Pada dasarnya sama, Bapak Ibu. Jadi bagaimana dia bisa mengembangkan keuntungan yang dia dapat untuk melakukan perubahan misi dan melakukan misi sosial. Bukan hanya sekedar sekali saja selesai pulang tidak. Mungkin agak beda dengan mungkin kalau zaman dulu ada kocap CSR, Bapak Ibu ya. CSR itu satu program selesai pergi. Bukan benar seperti itu. Tapi di situ dia tidak hanya membantu, tapi juga melakukan sebuah transformasi. Itu inti daripada social entrepreneurship. Apa saja peranan social entrepreneurship di dalam membantu pemasaran yang ada di sekitarnya? Di sini Bapak Ibu kita bisa melihat social entrepreneurship itu mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang ada. Terutama mungkin out problem. Jadi kalau tadi kita balik ke ceritanya Pak Bambang Rianto di kampung Gerintung, itu kan sebetulnya masalah yang sudah bertahun-tahun ada. Yang masalah yang sudah lama ada mungkin karena sudah terbiasa, ya dianggap biasa bagi masyarakat sana. Istilahnya ya mungkin karena sesuatu hal itu sudah menjadi kebiasaan, itu bukan menjadi masalah lagi mungkin bagi mereka. Nah, itulah dilakukan oleh social entrepreneurship. Dan pasti Bapak Ibu, social entrepreneurship itu pasti punya resiko. Pasti sama dengan entrepreneurship. Tapi di sini dia mengambil sebuah resiko dan resiko itu adalah resiko yang dikalkulasikan. Bukan asal mengambil sebuah aksion, bukan asal mengambil sebuah resiko, tapi resiko yang memang sudah dikalkulasikan. Dan dia mendorong adanya apa? Inovasi. Dan dia menjadi sebuah solusi Bapak Ibu yang sudah di-take root. Dan yang terakhir yang paling penting adalah complete mission to balance social mission dan juga financial sustainability. dan di poin ketiga tadi, mungkin saya sekalian sedikit, di situ adalah bagaimana dia mengubah cara pandang orang. Bagaimana dia mengubah perilaku di dalam masyarakat tersebut. Nah, itulah kuncinya Bapak Ibu dan itulah menjadi sebuah kunci peranan social entrepreneurship di dalam bagaimana dia melakukan sebuah transformasi sosial pada sebuah lingkungan. Kalau kita kembali Bapak Ibu kepada demikian yang dikembangkan oleh Boston and David, tadi mengatakan bahwa esensi daripada social entrepreneurship itu adalah bagaimana dia ada sebuah proses di dalam masyarakatnya yang mengubah atau membangun sebuah institusi. Dan hari ini adalah institusi ini bisa organisasi, bisa kelompok orang, bisa kelompok masyarakat Bapak Ibu. Dan itu akan menjadi dasar apa untuk membantu mencahkan solusi untuk bisa menciptakan sebuah masalah. Dan inilah Bapak Ibu peranan daripada social entrepreneurship. Dia betul-betul mendorong inovasi yang ada di dalam sebuah masyarakat sehingga inovasi itu pada akhirnya mampu menciptakan cara pandang ataupun perubahan yang ada di masyarakat. Dan yang paling utama Bapak Ibu dan mungkin ini yang cukup sulit dilakukan sebetulnya adalah social entrepreneurship itu melakukan perubahan mindset. Perubahan pilaku. Makanya bisa dibilang Bapak Ibu social entrepreneurship itu bukan menakutin Bapak Ibu tapi banyak yang mengatakan bahwa social entrepreneurship menjadi entrepreneur itu susah tapi menjadi social entrepreneurship itu bahkan lebih susah. Tapi bukan tidak mungkin. dan yang paling penting kalau tadi Bapak Ibu melihat definisinya social entrepreneurship itu proses Bapak Ibu. Dia tidak melihat hasil akhirnya tapi bagaimana proses perubahan transformasi proses perubahan mindset di dalam sebuah masyarakat. Nah prosesnya itu yang harus di apa istilahnya ya selalu terus menerus sehingga terjadi perubahan pilaku. dan inilah peranan menjadi kunci Bapak Ibu di dalam social entrepreneurship sendiri. Dan kata kuncinya untuk bisa merubah mindset tersebut itu adalah social entrepreneurship. Sehingga kalau kita bisa bilang Bapak Ibu bagaimana social entrepreneurship merubah mindset yang pertama yang paling sederhana adalah dia merubah sudut pandang masyarakat yang individualis yang hanya berpikir bahwa itu adalah saya dan saya menjadi kita atau kami dan bahkan menjadi adalah kita semua all of us. Jadi bagaimana dia sebuah masyarakat itu tidak memikirkan dirinya sendiri tapi bisa memikirkan dia dan sekilinya dan memikirkan sebuah kebersamaan. Dan kedua yang paling penting Bapak Ibu di dalam social entrepreneurship adalah membuat kekuatan yang besar melalui empati. Karena di dalam social entrepreneurship kekuatan utama atau bisa dibilang fondasinya itu adalah di sisi empati. Empati itu menjadi sebuah kekuatan utama menjadi fondasi utama untuk bisa merubah melakukan sebuah perubahan apa namanya transversis sosial ke depannya. Saya suka dengan sebuah kalimat yang disampaikan oleh Brie Drayton Bapak Ibu semuanya. Jadi Brie Drayton itu bisa dibilang tokoh social entrepreneurship yang mungkin paling awal yang biar-biar mendifisikan social entrepreneurship dan pendiri ASOCA salah satu organisasi social entrepreneurship terbesar yang ada di dunia bahwa di sini social entrepreneurship itu tidak hanya memberikan kita ikan istilahnya kalau kita dalam ketika memancing gitu ya dia tidak hanya memberikan ikan dia tidak hanya mengajarkan bagaimana ikan bagaimana menangkap ikan misalnya tapi dia maukan sebuah revolsioner di dalam sebuah industri pemancingan lah fishing bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau digambarkan seperti ini jadi kalau kita hanya memberikan ikan gitu Bapak Ibu itu lebih kepada charity gitu. Dia tidak hanya juga mengajarkan istilahnya bagaimana cara menangkap ikan itu menjadi hanya sebuah satu-satu berlaku beraka tapi yang paling penting di dalam social entrepreneurship adalah bagaimana dia menciptakan perubahan sosial bagaimana dia melakukan transformasi sosial terutama dari sisi mindset dengan pendekatan empati tadi sehingga apa? Sehingga menjadi sebuah perkelanjutan yang luar biasa. Dan saat ini Bapak Ibu bisa dibilang social entrepreneurship itu bisa dikatakan menjadi jawaban gitu ya Bapak Ibu menjadi jawaban atas segala perubahan yang terjadi di masyarakat ya dan jawaban apa menjadi respon atas pemasaran yang ada di masyarakat baik yang terjadi di di rumah kita dan bahkan menjadi yang ada di dunia dan bisa bahkan menjadi sebuah solusi Bapak Ibu atas pemasaran yang ada di dunia dan inilah kekuatan daripada social etapa nasib Bapak Ibu dan menurut data yang dikuatkan oleh Thompson Bapak Ibu di tahun 2019 saya lupa urutan keberapa sehingga saya antara tiga atau lima gitu Bapak Ibu tapi Indonesia itu menjadi sebuah negara yang sangat berpotensi untuk mengembangkan social etapa nasib kedepannya karena dengan kondisi Indonesia yang beragam dengan budaya yang beragam itu menjadi potensi untuk bagaimana bisa merakukan perubahan sosial dengan merawakan pendekatan social etapa nasib nah itulah Bapak Ibu kenapa social etapa nasib menjadi kata bisa dijadikan sebuah alat sebuah katarisator untuk melakukan sebuah perubahan sosial yang ada saya mungkin akan memberikan beberapa contoh Bapak Ibu beberapa contoh ini yang ada di Indonesia dan juga ada yang beberapa di negara tetangga saya mulai dengan contoh pertama Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu disini mungkin pernah melihat video ini karena sering saya jadikan sebuah apa ya tayangan gitu Bapak Ibu ya ini adalah sebuah video yang dilakukan oleh namanya Pak Ujang di daerah Garut Jawa Barat mungkin kita lihat videonya terlebih dahulu terima kasih dan kita film round 2 cerita berubah kita beritahu cerita Ujang yang luar biasa yang melakukan beberapa hal yang luar biasa untuk membantu hidup orang-uang di area dengan elektrik dan light dia mengambil baterai dan menghubungi ke lampu yang dia kreasi dan memberikan light untuk pelajar di seluruh negara ini 10 tahun masih ingat ya saya harus belajar bagaimana belajar malam hari itu rasa kesulitan dan tidak mungkin karena masalahnya dua memang kekurangan energi keduanya non-technis yaitu remote-remote area so Ujang's story is inspiring because he recognized the problem and spent a good part of his life developing an invention that solved that problem which was giving light to people that didn't have electricity tahun 2008 momentumnya ya jadi kebetulan waktu itu saya punya HP yang ada lampu senternya saya lihat ini kok lampu itu terang sekali padahal dengan menggunakan baterai kecil sekali di HP kan ya seperti itu makhluk apa ternyata itu namanya LED lighting emitting doda saya searching di google dimana pabriknya ternyata saya dapatkan vendornya saya beli ketika saya ketemu sama teman saya yang memang suka reparasi elektronika di sini learning by doing pasang komponen ini pasang komponen ini waktunya kurang lebih 6 bulan jadilah lampu limar 1 watt terangnya sama dengan 10 watt usianya 10 tahun seperti ini lampunya masyarakat di sini di sini di sini di sini di sini 5 lampu dan kotak di sini yang dapat mempunyai rumah mereka juga mempunyai baterai dengan itu sebenarnya yang akan mengejar 30 hari selanjutnya Setelah 30 hari, mereka pergi ke generasi central di mana keluarga bisa pergi dan menggunakan baterai mereka dengan cara yang tinggi dan efisien. Gembira, disinilah momentum yang luar biasa buat saya. Mereka memeluk saya sambil bilang mereka terima kasih, Pak Hujan. Kapan lagi mau ke sini? Cuma satu kalimat yang bisa saya sampaikan ke mereka. Kita akan reuni kelah di surga. Terima kasih seperti itu. Menangislah mereka. Seperti itu, Mas. Kalau mimpi saya, mudah-mudahan Limar ini menjadi satu alat untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, yang senasib dengan Indonesia itu bukan hanya di Indonesia, tapi ada di sederhana dunia. Bapak Ibu, tadi itu adalah seorang tokoh dari Indonesia, dari Garut, Jawa Barat, namanya Pak Hujan. Bapak Ibu, Hujan Koswara. Jadi dia membuat rampu yang namanya Lampu Limar dan dia menjadi penerima Mitsubishi Award. Satu-satunya dari Indonesia, Bapak Ibu, di tahun 2016 atau 2018. Dan dia menjadi satu-satunya. Dan apa yang menarik, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan dari perjalanan kisahnya dia dalam video tadi, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah sebuah proses, Bapak Ibu. Jadi bagaimana si Pak Hujan itu, dia paham dengan masalah yang dihadapi. Karena kebetulan dia juga mengalami itu ketika dia kecil. Disitulah peranan empatinya, Bapak Ibu. Karena dia benar-benar bisa mengidentifikasi masalah yang benar-benar terjadi pada daerah tersebut. Kemudian dia ada proses bagaimana dia benar-benar mencari sebuah solusi yang tepat, Bapak Ibu. Dan tadi disampaikan, dia butuh waktu sekitar enam bulan hanya untuk menemukan sebuah ide inovasinya dulu. Dan kebetulan dia mencari kolaborasi, dia tidak paham dengan elektrik, dia cari temannya yang tukang reparasi elektronika. Akhirnya didapatkan itu adalah sebuah lampu yang dia trigger dari lampu handphone, yang kecil tapi terangnya luar biasa. Dan akhirnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat bagaimana sebuah lampu ini bukan hanya menjadi sebuah produk lampu, tapi bagaimana dia bisa mengubah sebuah masyarakat karena fokus dia adalah pengen supaya anak-anak bisa belajar di malam hari, terutama bagi daerah yang mungkin tidak ada listrik, Bapak Ibu. Dan ketika dia tidak buru-buru mengembangkan menjadi sebuah yang besar, dia fokus pada daerah yang dia temukan, ketika dia sudah selesai, dia merasa itu bisa berjalan, dia pindah ke daerah lain. Saya lupa angka pastinya, Bapak Ibu, tapi setahu saya dia sudah mulai bergerak ke beberapa negara selain Jawa Barat, dan ketika tahun lalu saya cari infonya di internet, dia sekarang juga lagi masuk kepada di daerah Papua juga, karena di sana banyak daerah sekali yang belum terjamah dengan listrik, Bapak Ibu. Di sini, ini menjadi sebuah kekuatan luar biasa, dan mungkin orang tidak mengenal dia, Bapak Ibu. Mungkin orang tidak mengenal beliau, beliau itu siapa, mungkin sangat jarang sekali, tapi dia punya kekuatan yang luar biasa, bagaimana dia punya dampak, punya impact kepada masyarakat yang dia bantu. Ini mungkin contoh pertama yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Nah, sebetulnya mirip, Bapak Ibu, dengan contoh yang tadi Pak Ujang, tapi ini ada di Filipina, Bapak Ibu, dengan ide yang berbeda, tapi konsepnya mirip, yaitu bagaimana membangun masyarakat, Bapak Ibu, dengan mengajak keterlibatan masyarakat, untuk memasang lampu juga, dengan lampu yang dibuat oleh Irak Dias. Dia membuat sebuah inovasi, kalau istilahnya ibaratnya hanya dengan membutuhkan pemutih dan air di dalam botol, dengan sebuah komponen, itu bisa menjadi sebuah lampu. Dan itu akan menjadi sebuah penerangan yang sangat dibutuhkan di beberapa tempat yang ada di Filipina. Mungkin sedikit kita lihat videonya, Bapak Ibu. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Ya, sebetulnya secara ide mungkin hampir sama, cuma beda-beda produk, Bapak Ibu, dengan Pak Ujang gitu ya. Di sini itu adalah sebuah ide yang dari hasil akademisi, Bapak Ibu. Dan itu dampaknya ternyata bukan hanya untuk di Filipina, sekarang sudah ada di 15 negara, Bapak Ibu. Jadi bagaimana itu dengan ide-nya itu dia bisa mengajak keterlibatan masyarakat, mengajak keterlibatan masyarakat lokal untuk bisa bersama-sama, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi bagaimana bersatu dengan yang lain. Jadi bukan hanya saya, tapi kita dan kami bersama-sama, Bapak Ibu, untuk bisa bersama-sama membantu menceritakan sebuah masalah yang ada. Jadi di sini bagaimana keterlibatan beberapa organisasi juga bisa sangat membantu mempercepat bagaimana transformasi sosial yang ada pada sebuah masyarakat. Contoh terakhir, Bapak Ibu, ini saya berikan, ini mungkin lebih kepada bagaimana sebuah contoh yang dilakukan oleh salah satu perusahaan yang ada di luar, Bapak Ibu, bagaimana dia mengajak orang untuk melakukan donasi kepada orang yang membutuhkan. Yang diambil adalah dia merubah konsep, Bapak Ibu, betul-betulnya, tapi dia mengadopsi periaki orang ketika dia melakukan orang menggesek kartu kredit misalnya. Nah, kalau kasut kartu kredit kan seperti ini, Bapak Ibu, kalau kita punya kartu kredit atau kita punya debit, kita bayar di merchant-merchant, itu biasanya kita dengan model gesek. Dan itulah konsep periakut yang diambil, sehingga membuat orang tidak terlalu berubah gaya hidupnya, periakunya, tapi dengan gaya seperti itu mampu mengajak orang untuk melakukan donasi. Ini dilakukan oleh bagaimana mediumnya adalah dengan mediumnya yaitu postal yang interaktif. Jadi, sebuah perusahaan yang mengajak orang untuk mendonasikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, mungkin kita lihat videonya seperti ini, Bapak Ibu. Terima kasih telah menonton! 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 melakukan traumasi sosial yang ada di masyarakat, dengan salah satunya adalah melakukan perubahan mindset di laku masyarakat itu sendiri untuk bersama-sama membuat sebuah inovasi untuk menjadi sebuah solusi bagi sekitarnya. Nah, itu mungkin Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan di seri pertama ini. Bapak-Ibu, semoga harapannya bisa bermanfaat bagi Bapak-Ibu semua dan bisa membuat Bapak-Ibu mari kita bersama-sama bergerak Bapak-Ibu untuk menjadi sebuah solusi dari pemasaran sosial yang ada di sekitarnya. Mungkin itu dari saya Bapak-Ibu, saya Heru Jayanto, saya kembalikan lagi ke Dea sebagai moderator. Sekarang Kak Dea. Baik, terima kasih banyak Pak Heru. Luar biasa pemaparannya Pak Heru ya Bapak-Ibu tentang jadi kita sudah diberikan secara sederhana tentang konsep dan pemahaman yang aplikatif tentang contoh-contoh bagaimana sosial entrepreneurship ini dapat dipraktikan. Luar biasa, sampai pertanyaannya juga sudah ada banyak nih Pak Heru. Cuman kita tampung dulu ya Bapak-Ibu pertanyaannya, kita izin tampung. Setelah sesinya Kak Riza, baru kita akan adakan sesi tanya-jawab. Nah, biar nggak lama-lama nih, kita langsung aja sambut pembicara kedua kita. Silakan Kak Riza, waktu dan tempat. Terima kasih Kak Dea buat waktunya. Ntar aku coba share screen ya teman-teman. Kelihatan? Udah nggak? Oke. Terima kasih waktunya, makasih buat kesempatannya. Di sini aku akan melanjutkan dari apa yang sudah dijelaskan sama Pak Heru, nanti akan lebih ke case study yang dilakukan oleh Sosio Prener Indonesia dan juga penekatan apa yang kami lakukan. Perkenalan singkat dulu, nah perkenalkan saya Riza, mungkin ada yang belum kenal. Dan mungkin juga ada yang sudah kenal, biasanya kalau sering mengikuti kegiatannya Sosio Prener Indonesia, biasanya saya suka mengisi di Seminggu Sebuku, itu adalah inisiatif sosial yang kami inisiasi di awal tahun ini. Nah perkenalkan saya dulu adalah mahasiswanya Pak Heru juga, dan ini sebuah kehormatan dan makasih banget Pak Heru buat dikasih satu panggung dengan Pak Heru. Dulu saya mahasiswa Pak Heru di salah satu kampus di Tangerang, dan setelah lulus sempat bekerja di yayasan, terus di awal tahun ini dapat kesempatan dari Pak Heru diajak untuk bergabung dengan Sosio Prener Indonesia. Nah saat awal pertama bergabung itu, waktu itu saya mesti ingat, di Jakarta waktu itu ada gathering acaranya Sosio Prener, dan Sosio Prener sedang menceritakan visinya, dan itu visinya itu menurut saya adalah hal yang ngenal banget. Jadi visinya adalah ingin membuat responsible ecosystem, yang mana satu hari setiap pihak itu dapat ikut terlibat dan ambil porsinya masing-masing untuk membuat dunia lebih baik. Nah itu, oh iya, kayaknya semua orang bisa ikut terlibat nih, apapun porsinya, apapun backgroundnya, orang bisa terlibat. Dan waktu itu setelah bilang kalimat ini, di akhir acara bilang, Zan, nanti kita ngobrol ya. Ngobrol, terus diajakin terlibat, dan itu ikut apa ya, ikut seneng sih. Oh, ini yang dimaksud dengan responsible ecosystem mungkin ya, diajak untuk terlibat gitu. Dan sekarang, diberi kesempatan juga untuk jadi satu panggung dengan Pak Heru, itu bercerita tentang socio-preneur Indonesia dan apa yang kita lakukan gitu. Nah tadi, ini tuh yang disebutkan oleh Bill Drayton ya, teman-teman. Dan ini tuh, aku masih ingat banget bahwa dulu pernah di salah satu kuliahnya Pak Heru dan Bu Desi, quote ini tuh pernah diceritakan dari Bill Drayton yang mana. Ini adalah analogi yang menurutku pas banget untuk menceritakan siapa itu entrepreneur. siapa itu social entrepreneur. Jadi, kalau dianalogikan, social entrepreneur itu bukan hanya memberikan ikan, atau bukan hanya juga memberikan pancing, tapi juga dia tuh nggak akan berhenti sampai dia merevolusi merevolusi fishing industry gitu. Dan itu nyambung banget dengan kalimat-kalimat yang diceritakan Pak Heru di awal tadi, yang mana. Tadi, aku menangkap banyak kalimat tentang transformasi dan juga inovasi gitu. Nah, inilah yang disebut merevolusi fishing industry itu. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut, apa sih itu social entrepreneurship? Aku ulang dari yang Pak Heru tadi ya. Jadi, kalau di sosial aja, itu mungkin memberikan ikan atau memberikan pancing, kita menyelesaikan masalah sosial, tapi kalau ditambah dengan entrepreneurship, jadinya kita tuh menyelesaikan masalah itu dengan value creation melalui inovasi. Jadi, apakah itu social entrepreneurship? Tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Heru bahwa social entrepreneurship itu adalah sebuah solusi yang advance untuk menyelesaikan masalah sosial gitu. Sebuah fishing industry. Nah, ini masuk di analogi yang tadi itu. Tapi mungkin ada sedikit penyakitnya orang-orang yang kita temui adalah social entrepreneurship itu kadang orang masih condong di sosialnya aja atau di entrepreneurshipnya aja. Jadi, kadang tuh ada yang pengennya menyelesaikan masalah sosial, tapi terlalu condong di sosialnya. Jadi, lupa bahwa social entrepreneurship itu ada entrepreneurshipnya juga. jadi menyelesaikan masalah, tapi lupa kalau dia juga harus membuat profit juga dalam intervensinya. Nah, tapi ada juga di satu sisi yang mana entrepreneurship itu yang mereka terlalu condong juga kadang-kadang mereka condong jadi entrepreneurshipnya itu jadi kayak condong di entrepreneurship, tapi ada sosialnya itu sebagai gimmick jadinya. jadi itu yang diragukan oleh orang. Nah, perannya social entrepreneurship itu sebenarnya adalah kalau menurut kami adalah rasikan yang pas antara sosial dan entrepreneurshipnya, yang mana tadi ada kata kunci inovasi dan juga ada transformasi. Inovasinya itu bisa berupa produk, bisa berupa layanan, bisa berupa proses yang diinovasikan. nah, itu adalah sisi entrepreneurshipnya dan di sisi sosialnya mereka itu mentransformasi. Nah, yang mentransformasi itu kita bisa mentransformasi perilakunya atau bisa mentransformasi cara pandangnya, mindsetnya. Nah, kenapa mentransformasinya itu adalah mindset dan perilaku? karena ini masih ingat banget dulu pernah di suatu kuliah waktu itu pas yang isi Pak Erwin Budesi bahwa bilangnya pencapaian dari social entrepreneur itu adalah perubahan mindset. Kenapa harus perubahan mindset? Karena ya itu yang harus diubah adalah manusianya dan itu nyambung banget dengan pengertian entrepreneurship secara luas yaitu pengembangan human capitalnya itu. Nah, kenapa harus mindsetnya yang diubah? Karena coba kita bayangin kalau kita pengen menyelesaikan masalah lingkungan terus kita intervensinya adalah dengan bersih-bersih bersih-bersih halaman atau apa cuma merisik recycle itu. Tapi kita nggak mengedukasi orang-orangnya. Ya, kita udah capek-capek untuk membersihkan halaman tapi nanti halaman itu dikotori lagi oleh orang-orang lain. Makanya yang harus ditransformasi adalah mindset dan perilaku orang-orang yang terlibat di dalam suatu lingkungan itu. Dan itu bener banget dengan nyambung banget dengan apa yang disampaikan di awal bahwa case study yang gelintung itu adalah mentransformasi masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa dilibatkan dalam suatu gerakan yang itu masyarakat juga ada intervensi untuk merubah perilaku mereka dari yang yang awalnya mungkin kotor jadi yang digelintung itu diwajibkan untuk menanam tanaman gitu kan. Kalau enggak menanam nanti akan belum bisa dilayani di RW-nya gitu. Nah, itulah yang mentransformasi bagaimana orang bisa mau menanam tanaman dan menjaga lingkungan sehingga akhirnya bisa jadi kampung 3G itu hingga seperti saat ini. Nah, itulah transformasi yang dilakukan oleh social entrepreneurship yaitu sebuah apa ya racikan yang pas antara sosial dan entrepreneurship-nya. Inovasi dan social challenge itu akhirnya bisa bisa nyambung dan jadi satu solusi yang sustain. Nah, kami juga melihat bahwa yang niat baik itu juga ternyata enggak cukup gitu. Enggak cukup bahwa kita pengen menyelesaikan masalah sosial aja tapi kita melupakan sustainability-nya. Melupakan bahwa ada kita juga butuh pemasukan dari apa yang kita lakukan dan pemasukan dari entrepreneurship-nya ini. Inilah yang membuat suatu solusi secara social entrepreneurship ini menjadi lebih advance dibanding intervensi-intervensi lain. Nah, dengan pandangan ini kami di apa ya di dua bulan ini menginisiatif sebuah program namanya Virtual Lab jadi Virtual Lab ini adalah program inkubasi buat inisiatif sosial dan juga inkubasi untuk project-based learning yang kita berikan kepada universitas dan juga inisiatif sosial. di kesempatan kali ini aku akan lebih menceritakan tentang bagaimana kami mengkubasi Virtual Lab ini untuk inisiatif sosial. Jadi kami kebayangnya bagaimana nantinya inisiatif-inisiatif sosial ini niat-niat baik ini bisa lebih mengerti tentang social entrepreneurship yang mana akan membantu mereka untuk sebagai katalis transformasi sosial tadi. ini aku mau ceritain ada beberapa orang ada beberapa sosial yang tergabung salah satunya adalah ini ada biung biung ini diinisiasi oleh Mbak Westiani ini Mbak Westiani yang di tengah Mbak Westiani ini adalah orang dari Jogja yang berkeinginan untuk gimana bisa buat pembalut kain tapi enggak hanya berhenti membuat pembalut kain mereka mempunyai visi bahwa perempuan bantu perempuan jadi banyak tuh orang yang memakai pembalut sekali pakai dan ternyata ada zat yang kurang baik akhirnya ini pembalut kain menjadi sebuah alternatif untuk menstruasi dan solusi ini enggak hanya berhenti untuk dimasalah menyediakan pembalut kain aja dan menggantikan pembalut yang sekali pakai enggak berhenti di situ tapi mereka juga ada pemberdayaannya jadi pemberdayaan ini yang nantinya akan mentransformasi teman-teman transformasinya seperti apa jadi Mbak Westiani ini mengumpulkan sekumpulan ibu-ibu sekumpulan ibu-ibu untuk dilatih cara membuat pembalut kain jadi itu nyampe maksudnya jadi perempuan ibu-ibu membuat pembalut kain dilatih oleh Mbak Westiani dan teman-teman untuk membuat pembalut kain yang bisa dipakai untuk orang-orang yang membutuhkan nah ini sudah berjalan beberapa tahun dan kami sangat mengapresiasi semangatnya Mbak Westiani ini bahwa dulu beliau sempat bekerja dan rela untuk keluar dari pekerjaannya itu untuk fokus di mengembangkan inisiatif ini dan inisiatif ini sudah berjalan beberapa saat dan sudah menjangkau banyak ibu-ibu jadi gak hanya melibatkan itu ibu-ibu untuk membuat membuatnya atau ibu-ibu untuk memakainya tapi juga ini itu apa ya sebuah wadah untuk perempuan dan orang-orang disabilitas bisa juga dianggap setara nah ini pelatihannya gak hanya kepada ibu-ibu tapi juga ada ibu-ibu yang disabilitas dan itu Mbak Westiani kasih ruang untuk ikut terlibat di dalam gerakannya peduli peduli sesama perempuan yang mana dikasih workshop untuk membuat pembalut kain dan ini gak hanya berhenti disitu lagi melibatkan gak hanya jual pembalut ke perempuan secara gitu sih tapi ada juga pelibatan-pelibatan lain kepada organisasi-organisasi yang peduli terhadap perempuan jadi ini menjual satu paket untuk workshop dan menjual paket untuk peduli pada sesama perempuan nah ini adalah yang dilakukan Mbak Westiani transformasinya dimana transformasinya adalah bagaimana ibu-ibu bisa lebih peduli terhadap kesehatan wanita dan juga bisa peduli terhadap sesama perempuan dan gak hanya berhenti disitu ini tuh bisa mentransformasi tentang responsible consumption transformasinya ada banyak ada banyak poin disini dari satu kegiatan aja banyak yang ditransformasi mulai dari membantu ekonomi orang yang dibantu untuk membuat membuat kain ini bisa juga untuk mengurangi ketidak setaraan untuk disabilitas dan juga untuk perempuan jadi ini memberikan kesempatan untuk orang-orang yang mungkin termarginalkan jadi ibu Westiani ini memberikan kesempatan kepada mereka kesempatan yang sama untuk bisa bekerja dan juga gak hanya di disabilitasnya itu juga di gendernya juga ini fokusnya membantu perempuan perempuan bantu perempuan dan juga ada juga transformasi terhadap tadi itu konsumsi yang bertanggung jawab yang mana pembalut produk ini satu inovasi ini adalah sebuah solusi untuk masalah lingkungan juga karena dia tidak dibuang jadi bisa dipakai berkali-kali dan juga produk ini bisa untuk itu apa menjadikan orang untuk makin sadar bahwa produk ini bisa lebih sustainable dimana dia itu gak mencederai lingkungan dan juga lebih sehat untuk kesehatan reproduksi nah itu salah satu yang kami inkubasi ada lagi dari The Special ID The Special ID ini diinisiasi oleh Mas Firly dari Bandung dan ini kalau ditanya inovasinya apa ini inovasinya juga menarik banget bahwa sebenarnya adalah bagaimana memberikan ruang untuk para disabilitas para disabilitas untuk mempunyai kesempatan yang sama untuk berkarya melalui seni tapi gak hanya berhenti di situ namanya social entrepreneur social entrepreneur yang udah dianalogikan tadi sebuah fishing industry gak hanya berhenti di situ ternyata hal ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi yang mana ini jadi sebuah kayak membangun ekosistem yang peduli terhadap disabilitas jadi jadi seperti ini ini adalah jadi contohnya seperti ini salah satu dari orang yang dibina oleh The Special ID ini adalah contoh adalah ada Kak Edo yang mana menghidap autis waktu itu bagaimana Kak Edo ini bisa dilatih oleh teman-teman dilatih dan dilibatkan oleh teman-teman The Special ID ini untuk bisa menggambar dan menyalurkan bakatnya ternyata ternyata pas di kolaborasikan dengan produk-produk di di luar produk-produk kreatif di luar ternyata ini bisa menjadi sesuatu yang menjual gitu dan ini adalah sebuah inisiatif untuk mempertemukan dari desainer disabilitas dengan produk kreatif yang ada di Indonesia jadi dipertemukan dan akhirnya mereka berkolaborasi untuk membuat sesuatu karya bersama ini salah satu karyanya Kak Edo dengan pijak bumi untuk membuat suatu sepatu dan ini sangat menarik sekali tidak tidak menyangka orang kalau ini adalah yang membuat orang dengan berkebutuhan khusus nah jadi disini yang ditransformasi adalah bagaimana kita memandang orang orang yang dengan berkebutuhan khusus itu sebagai orang yang setara dengan kita yang mana oh ternyata mereka juga bisa dan ini memberikan terapi seni kepada orang yang berkebutuhan khusus untuk bisa sama juga seperti kita oh mereka juga bisa punya ruang untuk berkarya nah ini salah satu karyanya ada karyanya lagi dari Kak Anandia dan Kak Claudia yang mana Kak Anandia ini mengalami ADHD dan Kak Claudia ini mengalami borderline nah kedua kakak-kakak ini itu suka suka sekali menggambar yang Kak Anandia dia suka membuat gambar kucing membuat kucing dan Kak Claudia suka membuat gambar gambar paus nah itu lucu teman-teman mereka kasih nama ini pausnya namanya paus dangdut ini yang kucingnya namanya milo jadi ini dikolaborasikan dengan dengan NNYL studio yang mana mereka membuat merchandise dan membuat produk-produk produk-produk seni dan mereka berkolaborasi dan emang gak nyangka juga kalau ini adalah buatan kolaborasi antara teman-teman berkebutuhan khusus dan juga komunitas kreatif jadi mereka bisa dilihat sebagai seorang yang setara itu transformasinya dan juga gak hanya disitu gak hanya membuat mereka setara tapi juga memberikan treatment kepada orang yang berkolaborasi dengan mereka yang mana ini bisa memberikan rasa empati juga kepada teman-teman yang bergabung dengan gerakannya Mas Firly ini untuk bisa memandang kita tuh harus mensyukuri dan kita tuh harus memandang orang lain juga gak bisa sebelah mata itu adalah transformasi transformasi mindset dan perilaku yang dilakukan oleh teman-teman The Special ID nah ini ada juga ini menarik teman-teman ini adalah peserta termuda kami namanya Iksan di Jogja Iksan ini adalah siswa SMK waktu itu baru kelas 2 baru kelas 11 SMK dan dia sudah bisa menciptakan suatu alat namanya light trap insect jadi ini yang diinovasikan adalah inovasi produk dan ini cukup menarik sih teman-teman jadi kemarin itu waktu kita minta ada KTP-nya gak ternyata dia bahkan belum punya KTP dan anak yang yang di bawah 17 tahun saja udah bisa berkontribusi untuk sosial dan ini kami salut banget dengan dengan Kak Iksan yang mana waktu itu dia bercerita bahwa melihat ayahnya adalah petani dan lingkungan sekitarnya adalah sawah waktu menanam bawang merah itu banyak hama dan dia adalah mahasiswa SMK elektronika kalau gak salah dan dia pengen ambil bagian untuk membuat suatu alat namanya light trap insect konsepnya sederhana sebenarnya konsepnya adalah bagaimana dia membuat lampu UV yang bisa nyala di malam hari dengan tenaga surya dan bisa mengundang hama-hama untuk mendatangi lampu itu dan juga di bawahnya ada satu tray yang untuk menangkap hama-hama itu dia secara secara prosesnya itu sangat diapresiasi bahwa prosesnya itu cepat sangat cepat dia di Juni melakukan prototipe di prototipe awal dibantu dengan ayahnya dan ini prototipe awalnya di bulan Juni yang masih pakai paralon dan pakai botol minuman seperti yang dia ada di yang di Pak Ujang yang ada di Filipina ini sama dimulai dari hal yang kecil yang dipakai bahan-bahan yang ada di sekitarnya dia terus di bulan Juli sudah bisa jadi produk seperti ini dan ini adalah hasilnya hama-hama yang ditangkap oleh produk buatan KAISAN dan produk ini sudah jadi seperti ini di bulan Juli di bulan Agustus dia mendaftar ke program kami dan juga di September sudah mulai ikut program Virtual Lab ini nah ini patut diapresiasi bahwa gak butuh apa ya gak butuh hal besar untuk bisa memulai bisa dimulai dari produk-produk yang ada di sekitar kita bisa dimulai dari apa yang kita temui di sekitar kita dan bisa dimulai juga dari apa ekspertisnya yang bisa kita lakukan nah KAISAN ini kebetulan adalah anak SMK yang bisa buat anak SMK elektronik yang bisa membuat alat dia melihat ayahnya yang yang seorang kotani dia membantu dengan cara dia kita bisa membantu orang lain dengan sesuai porsi kita masing-masing itu yang menurut kami nyabung banget dengan visi responsible ekosistem semua orang bisa ikut terlibat dan ambil porsinya masing-masing nah disini bagaimana kita tuh ingin membantu teman-teman yang memiliki inisiatif sosial dengan social entrepreneurship bagaimana kita gak hanya memberikan dampak aja tapi juga nantinya bisa membuat dampak itu berkelanjutan berkelanjutan dengan dengan revenue yang diciptakan dan dengan transformasi dan inovasi yang bisa diciptakan melalui social entrepreneurship ini nah seperti apa pendekatannya ini kami ingin membagikan salah satu pendekatan dari sosial Indonesia dalam virtual lab ini jadi kalau kita lihat di bagian kiri dan bagian kanan ada kita fokusnya coba kita lihat di yang lingkaran besar lingkaran besar ini ini ibarat yang kalau yang dari kiri kita kita punya tujuan dan kita berusaha untuk mengumpulkan resource sumber daya sumber daya untuk mencapai tujuan itu dan di bagian yang kanan kita fokus di lingkaran yang besar ini kita punya sumber daya sumber daya terus bagaimana sumber daya ini nantinya bisa jadi apa nah yang digunakan oleh Sosial Prenat Indonesia adalah yang pendekatan yang bagian kanan yang mana kami berusaha menggunakan effectual thinking atau ini pendekatan entrepreneurial untuk memulai sesuatu yang mana kita memulai dari apa yang kita punya dulu apa yang kita temui dulu di lingkungan dan akhirnya nanti kita bisa bayangkan nanti bisa jadi apa dan dengan seperti ini ini akan membuka lebih banyak kesempatan untuk kita apa ya kesempatan untuk nantinya bisa jadi produk baru atau inovasi baru atau bahkan financial model yang lebih banyak karena pola pikirnya adalah kita punya apa dan nanti dari masing-masing yang kita punya nanti bisa jadi apa ya nah itu pendekatan yang Sosial Prenat Indonesia lakukan nah jadi kalau digambarkan effectuation itu adalah apa effectuation itu adalah sebuah an idea with a sense of purpose yang mana sense of purpose itu bisa kita dapatkan kalau kita memiliki sense of self dan sense of belonging dan itu yang kita sebut di Sosial Prenat Indonesia adalah three sense itu kita tahu dulu sense of self kita kita ini siapa dan kita itu punya apa sense of belonging kita itu adalah bagian dari apa apa yang bisa kita kontribusikan dan ini kalau ditarik ke contoh yang tadi Kak Iksan ini nyabung banget bahwa Kak Iksan ini punya apa Kak Iksan ini adalah siapa dan dia menemukan apa di di sekitarnya dan kita bisa melakukan apa nih bisa jadi apa nih nantinya ini jadi kalau mau menjadi seorang yang bisa berpikir effectual ada beberapa langkahnya ada beberapa prinsipnya yang pertama ada birds in hand yang mana kita tuh mulai dari apa yang kita punya gitu apa yang kita punya kalau di effectual thinking itu biasanya kita ada kayak pertanyaan siapa sih kita dan apa sih yang kita tahu dan siapa sih yang kita tahu dari tiga hal ini ini akan memetakan siapa diri kita dan bisa jadi apa nanti inovasi yang kita buat gitu ini adalah pendekatan yang kita lakukan makanya di awal-awal kami melakukan inkubasi selalu kami menanyakan bahwa resource-nya apa sih yang dipunya apa aja coba dipetakan coba dipetakan sumber daya apa yang dipunya dan siapa aja yang dikenal nantinya kita baru pikirin kita mau kemana nah itu sih yang yang selalu kami lakukan di setiap mentoring dari dari awal September hingga sekarang pendekatan-pendekatan seperti itu yang kami intervensikan kepada teman-teman dan juga tadi nyabuh juga dengan apa yang diceritakan Pak Heru bahwa entrepreneur itu mengambil resiko tapi resiko apa yang diambil adalah resiko yang terkalkulasi resiko yang terkalkulasi itu adalah gambarnya adalah sebagai affordable loss kita dari sekian banyak opsi mungkin ada opsi yang sangat menarik untuk kita ambil yang mana opsi itu punya return yang tinggi tapi orang yang berpikir entrepreneur atau efektual akan berpikir bahwa resiko mana yang bisa paling diantisipasi jadi nanti kalau gagal kira-kira mana yang opsi mana yang paling bisa tetap diterima jadi ambilnya bukan yang paling tempting yang paling tinggi tapi ambilnya yang kira-kira nanti kalau gagal kita tetap masih bisa jalan dan ini masih nyabung dengan prinsip yang selanjutnya the lemonade the lemonade yang mana kita menyadari bahwa ketidakpastian adalah pasti jadi kita memanfaatkan ketidakpastian itu karena ketidakpastian itu pasti ya kita mulai dari hal yang kecil dulu jangan jangan kita apa ambil terlalu yang beresiko yang akhirnya kita makin mandek di situ tapi kita ambil dari langkah yang kecil dulu langkah yang kecil itu nanti seandainya gagal kita tetap masih bisa jalan dengan opsi-opsi yang lain nah itu kalau di analoginya itu analogi sebagai lemonade mungkin kita kita jalan-jalan terus ketemu lemon ketemu lemon yang asem nih lemon tapi bagaimana memanfaatkan lemon itu jadi lemonade jadi jus jus lemon gitu dan kita memanfaatkan tidakpastian itu masalah-masalah atau tantangan-tantangan yang kita temui di pertengahan jalan menjadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan gitu itu sih dan juga ada crazy kill crazy kill itu satu prinsip efektuation yang mana kita adalah menjunjung semangat kolaborasi ini pernah kami ceritakan juga kepada Mbak Westiani yang membuat apa membalut kain membalut kain juga bahwa mungkin ini inovasi ini bisa mendisrupsi pembalut sekali pakai dan mereka adalah perusahaan yang sangat besar untuk bisa disejarkan dengan inovasi yang masih baru ini jadi kalau mungkin kita perspektifnya jangan kita bersaing dengan perusahaan yang sudah menyediakan pembalut sekali pakai tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan yang menciptakan pembalut sekali pakai itu sebagai apa ya sebagai kolaborator kalau bisa kita menemukan kompetitor kita bukan menjadikan mereka sebagai saingan tapi bagaimana yuk kita kolaborasi bareng membuat sesuatu yang baik bersama itu adalah prinsip physical dalam efektuation dan prinsip terakhir dari efektuation ini adalah pilot on the plane yang mana ini kita fokus pada ruang kendali kita fokusnya kita fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan saja dan kita harus sangat menyadari bahwa ada banyak hal yang di luar kendali kita dan contohnya ada hasil kita mungkin sudah mengusahakan sesuatu tapi hasil itu sebenarnya bukan di domain di kita hasil itu mungkin ada selalu bisa saja ada sesuatu yang di luar kendali kita yang bisa saja terjadi untuk mempengaruhi hasil yang kita inginkan tapi apa yang kita lakukan sebisanya adalah kita berusaha untuk mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan yaitu adalah usaha kita bagaimana kita bisa mengeluarkan semua potensi kita bisa bisa menggunakan semua sumber daya yang kita punya yang itu akhirnya masalah hasil nanti nanti bukan sepenuhnya ada di di tangan kita ada juga kuasa di Tuhan dan juga dan juga ini juga membuat orang untuk lebih menerima kalau kalau pada akhirnya hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang diusahakan dan juga tetap tetap lanjut untuk berproses karena dalam entrepreneurship ini sangat menjunjung tinggi proses dan kita akan selalu berproses untuk evaluasi terus-menerus jadi evaluasi perbaiki evaluasi dan perbaiki itu yang selalu dilakukan oleh entrepreneurship oleh entrepreneur gitu nah mungkin itu dari kami aku serahkan kembali ke Kak D ya oke makasih banyak Kak Riza atas apa beberapa contoh yang sudah dilakukan ya Kak Riza lewat teman-teman di Virtual Lab ini kayaknya tanggapannya banyak juga nih yang titip salam buat teman-teman yang di Virtual Lab Kak Riza nanti disampaikan ya Kak Riza ya ada untuk Light Trap dari Kak Iksan kemudian yang untuk The Special ID juga saya yakin pasti banyak juga teman-teman yang titip salam untuk teman-teman Virtual Lab yang lain ini ada Bu Tanti juga nih Kak Riza terus Bu Tanti halo Bu Tanti kata Bu Tanti ini halo apa namanya di Virtual Lab ini ya Bu Tanti ya mengidentifikasi resource ya Bu Tanti project best learning oke terima kasih Bu Tanti kita langsung ke sesi tanya-jawab aja ya Bapak Ibu ada banyak pertanyaan yang sudah masuk saya izin bacakan dari yang paling atas itu ada pertanyaan untuk Pak Heru dan Kak Riza nih kayaknya nih dari Kak Maidina dari Kak Maidina bertanya bagaimana mentransform komunitas sosial menjadi social entrepreneurship apakah ada tahapan atau tips and tricknya monggo Pak Heru atau Kak Riza oke terima kasih Kak Maidina atas pertanyaannya jadi bagaimana mentransformasi komunitas sosial menjadi social entrepreneurship oke saya mungkin akan mencoba menjawab ya jadi sebetulnya mungkin ini rilat juga dengan pertanyaan beberapa pertanyaan berikutnya jadi berdasarkan pemerintah saya ketika kita membangun sebuah komunitas sosial itu ya itu pasti akan punya misi apa ya akan punya misi sosial yang besar dan saya yakin mereka yang tergabung di dalam komunitas tersebut itu punya keinginan untuk membantu yang cukup besar dan itu menjadi sebuah potensi yang luar biasa nah tapi ada yang dirupakan yaitu adalah bagaimana mereka terlalu fokus dengan misi sosialnya tapi mungkin terkadang lupa dengan bahwa untuk bisa menjaga sustainability daripada misi sosial tersebut dan bagaimana untuk bisa membesar impact dari misi sosial tersebut itu tetap dibutuhkan adalah namanya revenue ya jadi revenue-nya seperti apa profit-nya seperti apa profit itu revenue itu bukan untuk diri kita bukan untuk orang yang ada di dalam komunitas sosial itu bukan tapi bagaimana profit tersebut digunakan untuk misi sosial tadi makanya kan tadi kalau diserah saya ada profit for non-profit profit for social mission dan profit for social change jadi harapannya dengan adanya revenue atau profit yang cukup baik yang cukup besar itu akan membantu meningkatkan impact yang dihasilkan juga ya karena kita yakin pasti ya mungkin bukan tidak butuh duit ya tetap membutuhkan tapi bukan yang lebih utama tapi minimal untuk menjaga operasional ya karena pasti dengan adanya kebutuhan pasti akan membutuhkan biaya juga untuk menanggung hal tersebut nah salah satu caranya memang untuk menjadi sosial terpenasib mau tidak mau harus memikirkan bagaimana revenue-nya dan bagaimana bisa membangun sebuah ide inovasi juga yang terus-menerus berkelajutan untuk bisa menjaga masalah sosial tersebut jadi itu juga harus dipikirkan bukan hanya sekedar memikirkan misi sosialnya saja jadi tahapan pertama yang mungkin yang bisa dilakukan adalah mencoba mencari potensi revenue di mana ya mencari revenue dan biasanya menjadi social entrepreneur itu revenue-nya harus besar harus profitable agar bisa memberikan dampak yang besar juga dan bisa jadi revenue-nya tidak hanya satu bisa macam-macam nah jadi mulai-nya digali potensi apa yang dimiliki oleh komunitas tersebut untuk bisa mendapatkan istilahnya mencari potensi untuk mendapatkan profit-nya dari mana semoga bisa menjawab oke terima kasih Pak Heru dari Kak Riza ada yang ingin ditambahkan mungkin pertanyaannya Kak Maidina oke kalau menurutku benar banget dari apa yang dibilang oleh Pak Heru bahwa kita harus menemukan celah-celah untuk bagaimana bisa profit dan itu sebenarnya gak ada satu obat yang bisa mujarab untuk semua penyakit jadi kita kembali lagi kita kembali lagi kepada yang yang tadi put in hand kita kenali dulu siapa kita dan apa yang kita punya kita memulai dari apa yang kita punya dulu mungkin kalau komunitasnya adalah komunitas yang banyak volunteer nanti bisa coba digali lagi kira-kira volunteernya di bidang apa ya nanti orang-orang yang tergabung adalah orang-orang yang seperti apa ya bidang orang-orang yang tergabung ini keterlibatan apa yang bisa kita kita ruang keterlibatan apa yang bisa kita berikan ya untuk mereka akhirnya bisa kita hubungkan untuk menjadi sebuah revenue stream dan itu bisa dimulai dari mengenali resource-resource yang dipunya dulu dan gak ada apa ya sebenarnya gak ada kunci yang sama dari komunitas satu ke komunitas yang lain karena emang maturnya tiap komunitas berbeda gitu jadi mungkin yang kami kerjakan sendiri kan di Seminggus Buku kami punya komunitas namanya Seminggus Buku itu geraknya adalah di bidang literasi orang-orang yang tergabung adalah kebanyakan orang ini nih orang profesional mungkin ini bisa dikembangkan jadi sebuah mungkin ya mungkin corporate volunteering dan lain-lain ini nature-nya juga akan sangat berbeda mungkin kalau komunitasnya adalah komunitas yang untuk mahasiswa gitu nah itu itu apa ya gak ada satu obat yang ngujarap untuk semua penyakit itu sih yang mungkin aku tambahkan dari pertanyaan ini gitu oke terima kasih Pak Heru dan Kak Riza berarti start small gitu ya terus mengenali dulu nih apa yang kita punya di organisasi atau komunitas kita gitu jadi pelan-pelan nah ini mungkin banyak juga nih sambungannya ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya tapi kita pelan-pelan ya jawab tahapan satu-satu karena sebenarnya di pertanyaan berikutnya ini juga ada kaitannya gitu tapi mungkin kita coba bacakan dari yang kedua dulu dari Kak Sugiyatno Sudibyo bertanya kepada Pak Heru apakah pilihan seseorang menjadi social entrepreneur ada kaitannya dengan bagaimana seseorang dibentuk dalam pendidikan Pak contohnya pendidikan di Indonesia yang umumnya lebih banyak menilai secara angka membuat pemikiran kritis anak berkurang sehingga cenderung ikut-ikutan akhirnya tidak punya pemikiran pribadi apakah orang dewasa masih bisa dibentuk untuk menjadi social entrepreneur terima kasih banyak Pak oke ini pertanyaan bagus banget gitu ya dari Mas Sugiyatno Sudibyo tentang pendidikan di Indonesia saya sangat setuju dengan pendapatnya pendidikan Indonesia yang seperti itu bahkan sebetulnya tidak hanya menjadi social entrepreneur tapi istilahnya kalau saya boleh punya pendapat secara tidak langsung pendidikan Indonesia sejak dini bahkan menutup kemungkinan untuk menjadi entrepreneur itu itu yang saya terangkap karena banyak sekali pembelajaran yang hanya menilai dengan angka tidak tidak fokus pada proses pada akhirnya saja gitu ya sehingga kadang-kadang mindset entrepreneur itu menjadi hilang nah terkait dengan social entrepreneur apakah masih bisa dibentuk untuk menjadi social entrepreneur kalau jawabat saya bisa Pak jadi mungkin sangat sederhana saya bukan orang yang dari awal ingin menjadi social entrepreneur bisa dibilang seperti itu ya mungkin kalau di social planner ID agak sedikit berbeda kalau Bu Desi sebagai founder memang dari awal mungkin ketika Bu Desi dari awal ketika sekolah kuliah dan lingkungannya memang itu adalah lingkungan yang menunjang social entrepreneurship kalau saya pribadi bahkan bukan gitu ya tapi dalam perjalanan waktu ada sebuah hal yang membuat saya sebagai pribadi men-trigger istilahnya mengubah persepsi saya mengubah sudut pandang saya bahwa ternyata ada banyak banget pemasaran yang harus kita bantu dan itu benar-benar mengubah mindset gitu ya jadi tetap bisa dibentuk masuk Gatot cuma memang alangkah baiknya itu dibangun sejak dini itu lebih mudah karena mungkin kalau disini mungkin ada teman-teman yang kenal saya dulu bisa dibilang kalau Bu Desi ngomong saya Pak Hew itu dulu IT guys orang yang hanya diem di belakang laptop diem aja itu sudah tenang dan mengubah itu menjadi social entrepreneur yang harus ketemu banyak orang ke masyarakat itu tantangannya luar biasa bagi diri saya pribadi itu sebetulnya tantangannya butuh butuh effort cukup effort butuh mengubah diri sendiri jadi apakah bisa tetap bisa tapi pasti butuh effort makanya kami sendiri saat ini mulai memasukkan usul social entrepreneurship kepada pendidikan karena itu menjadi salah satu visi misi kami jadi makanya kalau di kami memang mulai memasukkan usul entrepreneurship education itu sejak ini sejak TK SMP SMA karena kami melihat banyak kekurangan yang ada di pendidikan Indonesia sehingga kurang bisa mencetak suara entrepreneur nah itu itu yang kami lakukan jadi ya itu jawabannya jadi harapannya ketika mulai dibentuk sejak Dini akan tercinta social entrepreneurship yang memang mampu punya dampak kepada masyarakat itu sih baik jadi bukan terlambat ya Pak Heru cuman masih bisa cuman alangkah lebih mudahnya kalau dari Dini ya Pak Heru ya iya betul oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Dietra ada dua pertanyaan nih dari Kak Dietra yang pertama adalah inisiasi menjalankan social entrepreneurship artinya harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berpengaruh ke Pak Heru seperti Pak Bambang Rianto bisa membuat kebijakan di lingkungannya sehingga memaksa warga untuk memahami maksud gerakan menanam pohonnya dan yang kedua bagaimana menjaga konsistensi prosesnya silahkan ini Pak Heru berarti ya oke oke terima kasih Mbak Dietra jadi semoga betul ya Mbak Dietra bukan Mas ya takut salah saya apa namanya apakah harus dilakukan sebetulnya tidak harus dilakukan oleh yang pengaruh cuma memang potensi istilahnya yang lebih cepat prosesnya akan dibaik itu dilakukan oleh satu orang pengaruh atau toko kami biasa menyebutkan adalah roka campion mungkin secara proses akan menjadi lebih lebih mudah dan karena dia punya bukan kekuasaan punya otoriti punya juga dampak yang besar juga ke masyarakat kalau dia tokoh masyarakat misalnya tokoh senior tokoh yang dituarkan di masyarakat misalnya itu kan mungkin lebih mudah masuknya kepada masyarakat lain memang akan mudah tapi tidak harus juga dengan harus ada seperti itu tapi memang lebih mudah kalau memang tidak ada biasanya dilakukan adalah salah satu kunci dari social entrepreneurship itu adalah juga melakukan kolaborasi jadi social entrepreneurship itu kita tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu dan teman-teman semua pasti butuh kolaborasi jadi kalau Bapak Ibu saya ambil contoh lagi tadi di kampung Gelintung kalau Bapak Ibu lihat di websitenya gelintunggogreen.com ya itu Bapak Ibu akan melihat bagaimana di awal Pak Bambang itu melakukan kolaborasi dengan beberapa semua pihak ya akademisi ada bisnis ada government aja society ada itu yang dia gandeng harapannya apa supaya orang tua masuk ke tempatnya supaya bisa memberikan pandangan baru juga kepada masyarakatnya jadi istilahnya dapatkan insight baru lah dari komunitas yang ada di luarnya itu salah satu caranya juga dan hal tersebut lah yang salah satu cara itu menjaga konsistensinya ya jadi membuat sebuah sistem karena gini kalau kita berhasil membuat sebuah sistem kita berhasil membuat ubahan mindset mindset yang bagus dan semuanya dimulai dari hal yang terkecil konsistensi itu akan terjaga ya mungkin kita punya mimpi besar ya Pak Bambang dalam hal ini dan Pak Hujang tadi sebagai contoh itu punya mimpi besar tapi dia mulai dari yang terdekat dulu dia mulai dari yang terkecil dulu yang dia yang dia bisa mampu akses dulu ya ketika itu bisa akan mulai lagi berkembang 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 dan terus jadi start small ya tidak ada sesuatu di dalam sebuah enterprise itu mulai langsung menyelesaikan yang besar gitu ya ya itu mimpi boleh tapi kita harus mulai sesuatu yang terkir itu untuk menjaga konsistensinya itu oke berarti start small terus tidak menutup kolaborasi ya Pak Heru ya benar ya Pak start small big impact ya ya benar ya start small dari Kak Riza mungkin ada yang mau ditambahkan juga atau udah cukup cukup ya oke kita langsung lanjut ke pertanyaan yang berikutnya nih ada dari Kak Kendrick wah panjang juga pertanyaannya saya bacakan ya Kak Kendrick halo Pak selamat pagi mau bertanya kan sociopreneur itu bisnis berbasis sosial yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan sosial dan membawa dampak baik bagi semua pihak termasuk lingkungan dan tidak semua bisnis berbasis sosial mengajar keuntungan ini menarik nih kayaknya nih kalau misalnya mau membangun bisnis sosial bagaimana mencari dan meyakinkan karyawan atau member untuk rela digaji minim atau tidak digaji bahkan atau voluntary work ya dikenalnya dengan alasan perusahaan NGO keuangan untuk membangun perusahaan aksi sosial dan lain-lain lalu tahap apa saja untuk membangun bisnis sosial saya yakin user research dan creating value serta berinovasi untuk memecahkan masalah sosial dapat menciptakan hasil atau value yang berdampak untuk sesama terima kasih oke saya coba jawab tapi nanti kalau ini kayaknya Lisa juga bisa bantu jawab nanti karena Lisa punya pengalaman kerja di NGO jadi yang perlu saya luruskan disini dari mas Kendrick social enterprise itu bukannya tidak mengejar keuntungan tidak ya bahkan social enterprise itu harus profitable dia harus punya keuntungan itulah yang membedakan dengan NGO NGO itu fokus pada misi sosial saja dia tidak memberikan profitable tapi social enterprise harus supaya apa supaya bisa memberikan dampak yang besar dan ingat profit yang didapatkan itu bukan untuk memberikan kekayaan pada diri kita sendiri atau buat tim kita enggak tapi minimal menjaga sahtera dan bisa memberikan dampak yang besar biasanya orang yang ingin bekerja di NGO atau yang apa namanya yang voluntary anak-anak muda itu ya yang mau jadi NGO itu biasanya kalau baru lulus mungkin idealisnya gede wah saya ingin membantu sesama ini itu niatnya gede banget tapi ketika sudah beberapa tahun sudah memikirkan masa depan sudah ditanyain orang tua penghasilan berapa ataupun sudah berkeluarga pasti akan mikir lagi gitu ya nah itu jadi wah kalau sudah berkeluarga gak mungkin dong kita misi sosial terus karena logika yang gini bagaimana kita mau bisa membantu orang tapi kalau diri kita sendiri pun belum bisa sustain gitu kan sederhana seperti itu pasti kita akan memikirkan diri kita dulu jadi istilahnya bagaimana profit yang didapatkan bisa menghidupi timnya dulu secara sustain gitu ya baru kita bisa memberikan dampak keluar gitu jadi itu harus dipikirkan jadi jangan salah kaprah sosial entreprenesip sosial entreprenesip entreprenesip pun harus memikirkan profitable jadi harus memikirkan revenue jangan dipikir sosial entreprenesip hanya memikirkan misi sosial saja enggak tetap harus seimbang ingat tadi diselesaian seimbang antara covid dan juga misi sosial nah itu yang harus dibangun di awal dan kedua tadi juga disampaikan melihat potensi diri kekuatan tim ada dimana start small dan selalu melakukan kolaborasi karena tidak mungkin kita menyesuaikan sebuah masalah itu sendirian jadi kalau disini banyak sekali saya lihat teman-teman yang masih muda-muda daripada saya mulailah saat ini mulai membangun di jaring karena di jaring itu menjadi sebuah kekuatan kunci utama dari sosial entreprenesip jadi kalau kami di sosial penda mengatakan itu ABGS akademik bisnis government and society jadi bangunlah di jaring ada itu bisa menguatkan misi sosial kita itu aja mungkin semoga bisa menjawab ya monggo Kak Riza nih kayaknya Kak Riza pengen sharing nih silahkan Kak iya itu setuju banget dengan Pak Heru yang mana sosial entreprenesip itu harus profit jadi perspektifnya bukannya kita membantu sosial tapi kita gak butuh duitnya kita tuh harus profit untuk untuk bisa sustain karena kalau gak kalau gak sustain ya nanti percuma niat niat baik aja gak cukup gitu kan nah dan mungkin kalau dari pengalaman ya dari pengalaman pernah kerja di NGO dan emang gak agamanya sali untuk kerja di NGO orang yang gabung di NGO emang orang yang idealis ya biasanya dan emang bergabungnya emang karena ingin membantu dan punya misi misi untuk sosial tapi mungkin kalau teman-teman belum bisa memberikan sesuatu untuk dimakan paling tidak berilah kebebasan berilah kebebasan karena orang yang bergabung disitu ya emang orang yang pengen aktualisasi sih pengen aktualisasi diri disitu dan juga kebebasan itu juga sangat sangat berarti kebebasan itu mungkin gak bisa ngelarang juga mungkin kalau dapat pemasukan lain dari apa yang dia kembangkan di dalam sosial anteprasi itu nanti jadi kalau di sosial partner Indonesia kami sangat diberikan kebebasan untuk mengembangkan sesuatu salah satunya kemarin saya diberikan kebebasan untuk mengembangkan komunitas seminggu sebuku jadi ini bisa menjadi apa ya apa yang emang dibanggakan di 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 sosial partner ini bahwa setiap orang diberikan kebebasan dan kebebasan ini sebenarnya adalah hal yang mungkin gak ditemukan di semua organisasi yang menuntut cuman hasil yang mungkin di organisasi luar banyak yang menuntut tentang hasil dan kerja 9 to 5 gitu tapi memberikan kebebasan ini ini adalah hal yang yang apa ya sangat berarti sih buat orang yang emang niat bergabungnya adalah untuk aktualisasi gitu sih menurutku oke mantap berarti intinya apa ya kalau dari Pak Heru tadi memang gak bisa kalau apa namanya social entrepreneurship itu gak bisa cuman mentingin misi sosialnya juga harus ada profitable bahkan harus profitable gitu ya Pak Heru ya terus kalau dari itu Bu Tanti nanti mungkin mau nyampaikan oh iya siap Bu Tanti kalau dari Kak Riza tadi ceritanya tentang bagaimana bisa memfasilitasi seorang-orang yang memang punya niat baik itu dengan memberikan fleksibilitas ya ruang fleksibilitas jadi itu lebih ke kultur perusahaan sih sepertinya ya monggo Bu Tanti apa yang ingin disampaikan Bu Tanti silahkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua sehat semoga senantiasa terus terhindar dari wabah COVID-19 amin dan merupakan sebuah kebanggaan bisa ikut di Sosip Indonesia kalau bisa join dengan komentar seminggu sebuku dan itu juga pengalaman yang luar biasa dan apa ya semangat yang luar biasa dari Sosip Indonesia ini yang betul-betul mengembangkan entrepreneurship di jiwa mahasiswa itu yang saya lakukan Pak Heru dan Mas Riza di PJBL betul sekali bahwa kemudian menjadi penting untuk bisa mengidentifikasi resource yang kita punya kemudian tantangan juga yang kita hadapi dan mulai dengan langkah yang kecil dan problem saya itu Pak Heru di PJBL saya betul-betul tidak menyangka gitu setelah implementasi baru muncul pada saat inkubasi awal itu pertemuan pertama untuk melihat apa aja sih peluang dan tantangan kekuatan dan apa ya tantangan yang kita hadapi saya enggak sama sekali tidak melihatnya sebagai sebuah tantangan dan ternyata itu terjadi di projek making thermal insulator from waste material yang saya terapkan di mata kuliah saya melalui implementasi projek based learning bersama Sosip Indonesia itu justru tantangan utamanya tadinya saya berpikir bahwa mahasiswa akan punya lebih punya tantangan dalam hal berkomunikasi karena ini projek yang dilakukan secara online dimana mereka tidak saling bertemu dan sebagainya ternyata ada hal yang lebih mendasar Pak Heru dari semua itu adalah pada saat pengelompokan mahasiswa saya coba untuk melihat bagaimana sih kemampuan akademis kemudian backgroundnya mahasiswa dan saya enggak nyangka ada mahasiswa-mahasiswa yang dalam kelompok-kelompok itu yang merasa enggak nyaman dengan teman satu kelompoknya akhirnya kerja kelompok itu tidak produktif pusing juga saya jadinya ini harus bagaimana apa namanya ya itulah tadi kita melihat bahwa mengidentifikasi resource mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan sebuah proyek sepertinya hal yang sangat gampang ternyata itulah bagian yang memang paling krusial menurut saya dan itu pengalaman saya sekalian nih Pak Heru karena minta minta apa sarannya juga dari Pak Heru gimana nih saya menghadapi mahasiswa yang banyak sekali komplain bahwa dia enggak enggak tune in gitu dengan temannya satu kelompok itu gimana untuk Pak Heru terkait dengan kolaborasi tadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke saya langsung jawab ya ya terima kasih Ibu Tanti ya terima kasih Ibu Tanti ya memang biasanya akan ketemu masalahnya kalau kita sudah mau melakukan ya Ibu Tanti itu pasti karena mungkin diasumsi di awal mungkin kita tidak terbayang itu adalah sebuah masalah sebetulnya pemasaran kelompok itu mungkin saya yakin bagi para teman-teman dosen yang ada itu pasti itu sering terjadi ya mungkin jamannya ketika saya mengajar dia dan kawan-kawan juga sama itu pasti ada saya pernah ngadapi mahasiswa yang kelompoknya berantem itu itu pasti ada sih memang Bapak Ibu semuanya dan memang kalau saya pribadi saya mungkin tidak punya jawaban yang 100% valid semua itu tergantung dengan kondisi manusianya jadi istilahnya ketika kita membicarakan kelompok yang istilahnya punya berdampak kepada ingin membuat sebuah proyek yang berdampak masyarakat memang biasanya sebelum membuat kelompok yang saya lakukan adalah saya melakukan identifikasi mahasiswanya terlebih dahulu jadi kita melakukan identifikasi terlebih dahulu harapannya bisa meminimalisasi hal seperti itu jadi kita coba identifikasi mahasiswanya seperti apa potensinya seperti apa karakternya seperti apa apalagi sebetulnya kalau mahasiswanya tidak tahu banyak itu akan lebih mudah sebetulnya sehingga kita punya ekspetasi yang sesuai jadi memang kalau saya bagi Ibu Tanti mungkin pendapat saya ya Ibu Tanti mungkin Buk Tanti bisa mengidentifikasi masing-masing mahasiswanya seperti apa apakah kelompoknya sudah sesuai atau belum jadi mungkin itu bisa menjadi masukan buat kedepannya si Ibu Tanti mungkin kalau sementara itu sih jaman dari saya Ibu Tanti semoga bisa membantu ya Ibu Tanti itu saja terima kasih Pak Heru terima kasih terima kasih Pak Heru terima kasih sekali lagi Ibu Tanti jadi untuk Bapak Ibu mungkin untuk menambahkan konteksnya Ibu Tanti ini membuat terobosan di universitasnya jadi di program kita yang tadi sudah dikenalkan Kak Riza itu kita merangkul Bapak Ibu dan teman-teman yang memang punya terobosan sosial ide-ide untuk bisa mentransformasi organisasi yang kita kemudian inkubasi salah satu bentuk yang ditransformasi adalah kurikulum jadi yang dilakukan Ibu Tanti adalah salah satu contoh mungkin ya Pak Heru bisa dibilang kalau tadi pembahasan kita adalah tentang social entrepreneurship yang dilakukan itu mirip jadi mengidentifikasi resource kemudian bagaimana ke depannya untuk mengembangkan ini agar memiliki impact yang lebih besar terutama kalau Ibu Tanti kepada mahasiswa-mahasiswanya gitu oke terima kasih banyak sekali lagi Ibu Tanti atas sharingnya dan Pak Heru tanggapan dari Ibu Tanti kita lanjut ke pertanyaan ya Pak Heru dan Kak Riza ini masih ada sekitar enam pertanyaan lagi jadi mungkin cukup dulu di enam ya Bapak Ibu karena waktu juga mepet nah saya langsung lanjut aja ke pertanyaannya Kak Haris ini juga mungkin berkaitan lagi ke pembahasan yang tadi Pak Heru soal entrepreneur dan intrapreneur gitu apakah kalau menjadi entrepreneur harus keluar sebagai karyawan dari suatu instansi bagaimana nih Pak Heru ya ya sepertinya tadi kita harus kembali kepada kepada core entrepreneur ya istilahnya apa namanya disini kan entrepreneur itu tidak terbatas kita ada di dalam perusahaan atau kita memiliki sebuah perusahaan baru kalau kita memiliki sebuah perusahaan ya itu berarti namanya entrepreneur tapi kalau kita berada di dalam perusahaan ya kita menjadi intrapreneur jadi sebetulnya mau ada dimanapun kita berada itu gak ada masalah gitu ya tapi yang pasti adalah bagaimana kita membangun sebuah nilai melalui inovasi itu juga yang dibangun jadi walaupun kita berada di dalam sebuah organisasi gitu ya ya gak ada masalah kita bisa mencarikan sebuah solusi sebuah mindset entrepreneurial gitu ya di dalam sebuah kehidupan kita ketika kita bekerja mungkin kalau kita di dalam perusahaan kan pasti kita menemukan sebuah masalah di dalam pekerjaannya nah disitulah bagaimana kita maukan sebuah inovasi mungkin sebuah inovasi proses dari yang kita lakukan untuk memberikan layanan yang terbaik kepada konsumen kita memberikan layanan kepada teman kita misalnya itu tetap bisa cuman memang bedanya kalau kita di intrapreneur kita memang tidak punya kendali kepada organisasi tersebut kalau kita menjadi intrapreneur kita mempunyai mempunyai memiliki sebuah organisasi jadi yang kalau saya tidak tidak ada masalah itu ya cuma bagaimana kita membangun potensi diri kita untuk memiliki mindset entrepreneurial itu mungkin yang perlu dibangun dulu sih kebetulan oke terima kasih Pak Eru jadi yang penting mindsetnya ya Pak itu sebenarnya tidak terlalu pengaruh oke kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya aja dari Kak Aska selamat siang izin bertanya saya ini adalah orang introvert tapi punya rencana taktis segudang Pak jujur mungkin karena saya takut untuk mengajak teman dan kenalan saya maka rencana saya tak kunjung terwujud lantas mungkin Bapak atau Kakak punya saran apa hal yang mesti saya lakukan ini untuk Kak Riza dan Pak Heru ini kayaknya monggo ya ini mungkin menjawab dari pengalaman ya jadi kalau di sini Kak Aska introvert ya saya pribadi saya introvert gitu ya jadi berdasarkan tes psikologi yang pernah saya coba saya termasuk pada gelongan introvert dan itu memang terbukti ya mungkin kalau saya mau flashback dulu ketika saya masih ingat ketika saya pertama kali diminta untuk mengajar di kelas gitu ya tahun 2004 ya 24 betul jadi disitu pun ketika hampir seminggu saya deg-degannya gitu ya bisa dibilang hari Senin saya mau ngajar Senin sebelumnya itu sudah deg-degan sudah memikirkan itu saya gimana saya harus ngomong di depan kelas padahal materinya adalah materi yang buat saya gampang gitu ya saya masih ingat kalau saya itu adalah bisnis saya background saya IT mungkin itu yang biasa banget gitu dan itu menjadi sebuah tatangan luar biasa di awal itu nah cuma dalam perjalanan waktu akhirnya hal itu menjadi sebuah hal yang biasa dimana saya mengambil apa ya mengambil sebuah kata kunci yaitu ya adalah ya berani mencoba dulu sih jadi kalau mengambil tagline-nya iklan-nya Tokopedia ya mulai aja dulu istilahnya gitu ya buat saya introvert after introvert gak ada masalah gitu ya yang penting kita berani mencoba dulu dan setelah berani mencoba mencoba itu kita harus selalu melakukan evaluasi terus menerus proses yang dibutuhkan karena mungkin sebagai contoh gini ya setiap kami di semua di social planner ketika habis mengisi materi webinar pasti kita akan meminta teman-teman masukannya ini gimana ya materi dan itu yang kami lakukan terus menerus harapannya adalah untuk perbaikan diri kita ke depannya nah sama jadi mungkin kalau bagi teman-teman yang mungkin merasa introvert ya pasti coba aja dulu coba aja dulu kemudian ya habis itu kita evaluasi jadi karena kalau kita tidak berani mencoba ya kita tidak tahu apakah itu berhasil atau tidak ya memang tidak mencoba pun sebuah pilihan kita masih tidak menyalakan untuk itu yang diambil tapi mencoba dulu maukan sebuah hal yang sederhana itu sih deh ya oke kalau Kak Riza ada tanggapan? padahal tadi baru mau ngomong mulai aja dulu udah dipakai sama Pak Heru tadi duluan nah menurutku sih sebenarnya gak ada yang salah dengan jadi introvert sih bahkan Pak Heru dan Budesi founder-nya Indonesia sosial partner Indonesia adalah orang yang introvert juga sebenarnya dan gak ada yang salah dengan introvert itu justru dengan Kakak udah mengetahui bahwa Kakak adalah seorang yang introvert itu adalah satu langkah yang baik karena Kakak sudah bisa mengenali diri Kakak apa apa yang baik dan apa yang 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 kurang udah bisa mengenali itu tinggal selanjutnya adalah tinggal memulai dan memulai tadi adalah mulai aja dari hal yang terkecil terkecil dulu nah dan dan emang untuk memulai adalah hal yang apa ya cukup kadang bisa dibilang menakutkan ya yang takut itu adalah mungkin kita takut gagalnya kita takut gagal tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir emang ada orang yang apa memulai dan langsung bagus banget kan ya mungkin bisa bisa kita bilang kalau pertama mulai itu biasanya pasti jelek sih dan kita ya harus sangat sadar dengan yaudah lah nanti pasti jelek juga sih yang penting kita gak 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 berhenti dengan dengan percobaan pertama itu kita terus berproses dan akhirnya kita selalu mengevaluasi apa yang salah apa yang kurang dan apa yang sudah bagus nantinya kita juga akan bagus juga gitu itu sih yang yang bisa aku sampein gitu oke terima kasih Kak Riza Pak Heru jadi mulai aja dulu gitu ya terus apa jangan takut sama yang namanya kegagalan ya karena ya pasti kalau mencoba ada peluang gagalnya dan ada peluang suksesnya juga cuman kita gak pernah tahu kalau kita gak nyoba itu inti yang dari jawabannya Kak Riza sama Pak Heru tadi semoga menjawab ya Kak Askaya kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Chandra Kak Chandra ini bertanya dua pertanyaan tentang yang pertama itu penolakan sosial pasti ada padahal transformasi tadi membutuhkan waktu yang tidak sedikit bagaimana menjaga motivasi dan jalannya rencana kita terus Kak Chandra juga bertanya adakah contoh sumber-sumber pendanaan selain produk sales nah monggo nih Kak Riza atau Pak Heru oke nanti Riza bisa menambahkan ya pertama penolakan sehingga mungkin terhadap penolakan itu membawa motivasi kita down bisa seperti itu nah ada hal ini mungkin dari saya ya makanya ketika kita mau kan ingin membuat sebuah transformasi kita mulai dari yang kecil dulu kita gak usah muduk-muduk misalnya kalau kita pengen mengubah satu EW kayak Pak Bambang tadi kita jangan punya fokus dalam waktu satu bulan misalnya satu tahun satu EW kita ubah enggak kita mulai dulu misalnya ah tetangga kanan saya satu rumah kita mulai dulu kita ubah ya sehingga ketika itu selesai kita pindah lagi ke satu-satu jadi step by step sehingga ketika kita mengalami sebuah penolakan atau kegagalan kita gak down ya karena itu jadi mulailah dengan rangka kecil dulu misalnya kami juga semua kegiatan kami semua pilot pojik kami selalu kami mulai dengan yang paling sederhana dan ketika sederhana ketika mulai ini kok ada yang salah kita selalu kami bukan apa ya sudut pandangnya bukan gagal tapi ketika ada sebuah ya bisa dibilang kegagalan masalah itu kami menjadikan sebagai sebuah tantangan apa yang harus kami perbaiki jadi ketika kita message-nya adalah gagal kita mencoba tidak berpikir di kepala kita gagal karena kalau ada kata-kata gagal itu biasanya lebih cepat membuat kita down jadi istilahnya wah kalau ini ini kurang nih kalau kita perbaiki ini mudah di tantangan berikutnya dan selalu terus berproses jadi misalnya kita nambahin cuma satu orang dua orang ya gak apa-apa tapi itu adalah proses penambahan dan selalu kita ingat dengan visi misi utama kita itu apa di awal jadi ketika mengalami sebuah tantangan sebuah istilahnya hambatan kita sempat down kita harus selalu dulu ingat visi misi kita itu apa di awal apa sih yang menjaga kita untuk membuat sebuah perubahan dan biasanya kalau itu kalau saya pribadi itu yang saya lakukan jadi ketika memang menghadapi kayak kemarin jujur aja ketika ada masalah pandemik kan kita juga bingung mungkin teman-teman sosok pernah tahu wah di kegiatan kita ini bisa pending semua ini karena ada pandemik tapi kita harus calling down dulu kita ingat visi-visi kita seperti apa kita coba lagi dengan apa sih yang bisa kita lakukan di masa pandemik ini jadi masa pandemik ini bukan kita jadikan sebagai alasan buat kita down tapi menjadikan sebuah peluang baru lagi bagi kita makanya disini adalah mindset entrepreneur menjadi sebuah penting mindset entrepreneur itu ketika menghadapi sebuah tantangan yaitu peluang sebuahnya jadi sudut pandangnya kita ubah seperti itu kemudian yang kedua masalah pendanaan salah satu kekuatan daripada sosial entrepreneur itu sebetulnya adalah kita jangan bertumpu pada satu revenue stream jadi tidak hanya dengan jualan produk kita juga bisa mengandalkan juga layanan juga istilahnya konsultasi pelatihan kemudian kalau mau istilahnya bisa menambah apa namanya menambah sebuah profit untuk bisa mengangkat bisa juga mengambil dana-dana hibah dana penelitian dana CSR walaupun itu tidak bukan dana sustain tapi tidaknya bisa membantu sebagai laka awal dulu dan produk pun itu kan kita bisa lebih dari satu kita lihat potensi diri jadi jangan kalau social terpensi jangan berpikir hanya satu saja yang kita jadikan sebagai sumber dana kita atau profitnya tapi berusaha kita mencari sumber-sumber dana lainnya jadi jangan dan benar-benar kita bisa melihat foto di mana itu sih kalau dari saya ada tambahan kalau dari aku sebenarnya dari penolakan dulu penolakan ini kemarin itu baru aja dibahas di seminggu buku kemarin ada yang menceritakan buku rejection proof mungkin ini Bu Tanti Pak Hari dan Mbak Tito ikut kemarin itu jadi bagaimana menghadapi penolakan dan sebenarnya penolakan itu ya gak masalah penolakan cuman angka sih cuman angka ya kita gak tau ini penolakan yang keberapa mungkin yang pertama yang kedua ketiga dan ini emang penolakan cuman angka dan penolakan itu sebenarnya kita gak akan kita gak akan gagal kecuali kita itu berhenti jadi kalau kita mungkin kita ditolak ya kita tinggal revisi aja gitu kayak skripsi gitu kan kita salah waduh salah nih direvisi aja revisi akhirnya akhirnya bener juga di akhirnya dan penolakan itu cuman ditegaskan lagi penolakan cuman angka dan gak ada yang salah dengan penolakan itu yang penting kita terus berproses dan mengevaluasi jadi kemarin itu kemarin itu ada satu analogi yang yang baik dari pencerita di seminggu sebuku bilangnya Thomas Alva Edison itu gagal seribu kali tapi bukan berarti dia mengulangi kesalahan yang untuk seribu kalinya gitu tapi di seribu kali itu dia terus berproses akhirnya baru menemukan berhasilnya itu di yang ke seribu gitu itu sih nah untuk yang yang revenue stream itu sebenarnya setuju banget setuju banget dengan Pak Heru yang mana sosial entrepreneur itu sebaiknya punya revenue streamnya beragam yang lebih dari satu financial modelnya karena karena emang semakin punya revenue streamnya beragam itu jadi dia tuh lebih lebih tahan dengan dengan apa kalau umpama ada yang gagal gitu kan jadi kalau umpama punya empat gagal satu jadi kita masih punya tiga kita masih tetap bisa berjalan gitu sih terima kasih oke terima kasih Pak Heru dan Kak Riza semoga menjawab ya Kak Chandra ya ini kita udah jam dua belas dua belas nah mungkin pertanyaannya tanggung banget ini ada dua lagi kita izin mungkin minta waktunya Bapak Ibu sekitar delapan menit lagi mungkin untuk dua pertanyaan terakhir karena pertanyaan terakhir juga dua pertanyaan terakhirnya menarik nih yang pertanyaan pertama itu tentang sustainability nih Pak Heru dan Kak Riza pertanyaannya itu udah menjurus langsung ke apa yang dilakukan oleh Kak Andrew nih Kak Andrew dia punya brand yang bergerak di bidang woodcrafting dengan memanfaatkan limbah kayu bekas yang diubah menjadi produk-produk fashion seperti tas dan koper kayu tapi sering berjalannya waktu ternyata limbah kayu secara raw material kurang sustain sehingga kami perlu mengubah bisnis model menjadi B2B dimana kami memanfaatkan kayu jati yang dijual perhutan ada dilema bisnis model B2B ini yang bertentangan dengan misi kami untuk sustainability produk nah apakah boleh minta saran dari Kak Riza dan Pak Heru tentang sustainability ini Pak terima kasih Mas Andrew Dacosta ini mungkin ini mungkin pendapatan saya saja ya biasanya kalau kita mengubah kalau misalnya bertentangan dengan bisa dibilang sustainability produk itu kan menjadi misi sosialnya bisa dibilang seperti itu nah kalau itu hilang ya mungkin itu kan akan menjadi bisnis biasa akan menjadi bisnis entrepreneur pada dunia bukan lagi pada social entrepreneurship kalau memang pilihan itu hanya sementara misalnya menjadi sebuah tahapan awal untuk untuk istilahnya sebagai ya temporaris sesaat untuk bisa kembali lagi mungkin tidak ada masalah tapi koseperlusnya itu bukan menjadi social entrepreneurship lagi itu yang pertama yang kedua bisa jadi mau tidak mau kita harus mengubah sebetulnya dari proses yang ada mungkin apa namanya dengan produknya yang mungkin bisa kita ubah gitu ya saya mungkin bisa salah ya karena menurut saya saat itu beli produk kan tidak harus pada limbah kayu bekas saja gitu ya mungkin bisa kita coba carikan raw produk yang lain gitu ya memanfaatkan yang lain itu kan juga bisa juga karena kalau kita bicara sama beli produk pemasaran di sana kan mungkin banyak juga gitu ya mungkin masalah dari orangnya orang pelakunya dan segala macam bisa jadi kita melakukan seating sesaat gitu ya atau shifting dulu kepada problem yang berbeda untuk kita teruskan kembali menjadi sesa entrepreneur mungkin sih kalau buat saya itu dulu sih sebagian langkah awalnya terima kasih Pak Heru kalau dari Kak Riza ada yang mau ditambahkan? sebenarnya kalau best practice-nya belum pernah ada kayak gitu sih mungkin dari Pak Heru aja yang tadi oke jadi kalau ini memang tentang sustainability mungkin akan lebih nyambungnya dengan ini ya Pak Heru ya sama Kak Riza topik kita di minggu depan juga tentang social innovation jadi untuk mau mengetahui bagaimana keberlanjutan itu bagaimana inovasi sosial juga bisa mendorong perubahan tadi Bapak Ibu bisa ikutan sesi minggu depan di social innovation bersama Bu Desi dan Kak Nikolas kemudian pertanyaan terakhir Pak Heru dan Kak Riza dari Kak Rivia bertanyanya tentang strategi penyeimbangan yang ada di dalam tim karena Kak Rivia itu memiliki terobosan untuk mewujudkan social entrepreneurship juga di sini Kak Rivia menyadari bahwa kita tidak hanya perlu sebuah niat baik saja tapi juga profit dalam hal ini mereka masih terkendala dalam strategi penyeimbangannya kira-kira strategi apa yang dapat kami ambil sehingga di antara tim kami ini tidak ada seleksi alam atau hilang satu-satu silakan mungkin kepada tim saya mungkin salah satu orang yang kurang percaya kalau membangun sebuah bisnis ataupun sebuah social entrepreneurship itu berdasarkan teman mungkin saya bukan orang yang percaya gitu saya lebih suka maksudnya gini teman-teman tapi kita ketika membangun sebuah usaha dan lainnya social entrepreneurship itu mungkin kita harus punya fokus ke sana bukan istilahnya karena teman kita gabung karena saya mungkin bukan orang yang percaya di sana memang untuk membangun sebuah tim itu sebuah tantangan lagi sebetulnya ketika membangun social entrepreneurship yang pasti adalah bagaimana kita punya visi yang sama dulu visi misi yang sama dan bahkan mungkin kalau bapak ibu dan teman-teman tanya mungkin teman-teman di social planner ketika bergabung pun kayaknya mereka gak pernah dirimkan CV pada saya kayaknya gak pernah juga tapi kenapa mereka bisa bergabung karena mungkin kami tahu mereka seperti apa karena tahu mereka punya visi apa dan kami punya kecocokan dulu bukan hanya sebagai teman tapi kami punya visi yang sama dulu dan di dalam sebuah proses ketika membangun social entrepreneurship yang kami lakukan adalah kami selalu apa istilahnya kalau tadi Karissa bilang memberikan kebebasan kebebasan yang bertanggung jawab jadi istilahnya masing-masing dari kita pun itu punya potensi diri yang kami ingin tingkatkan istilahnya sehingga istilahnya mereka juga bisa berkontribusi sesuai dengan potensinya jadi itu salah satu cara supaya istilahnya gak hilang mungkin kita juga bisa mengenali tim kita dulu seperti apa apakah punya kesamaan visi dan bagaimana itu yang harus diperlukan ketika di awal mengajak teman-teman bergabung mungkin kalau dari saya itu sih Kak Rizat ini lebih ke menyeimbangkan bagaimana sosialnya sama profitnya dan juga gimana caranya orang-orang itu gak hilang dan sebenarnya apa ya pada akhirnya orang yang akan tinggal adalah orang-orang yang tepat dan gak matalah juga sebenarnya menurutku kalau orang itu keluar karena emang gak sesuai dengan misinya gak masalah juga sebenarnya dan juga gak masalah untuk dimulai sendiri aja gak masalah pun beberapa inisiatif sosial kroner Indonesia juga ada yang dimulai dari orang yang sangat kecil maksudnya tim yang sangat kecil dan gak ada masalah untuk masalah tim ini mungkin bener sih perlu dibedakan antara teman dan kerjaan itu sih dan untuk menyeimbangkan antara bisnis dan impactnya ya itu perlu berproses perlu berproses yang mana nantinya akan temul di tengah jalan juga sih intinya ya jalan aja dulu dan nikmati prosesnya kita evaluasi dan perbaiki inisiatif dan niat baik itu dan suatu saat kita yakin kita akan ketemu jalannya ya asal kuat di misi itu oke terima kasih Kak Riza Wahiru terima kasih juga Kak Rifian atas pertanyaannya semoga menjawab ya Kak ya oke kita udah di penghujung acara sebelum saya menutup perjumpaan kita pada pagi sampai siang hari ini saya mau minta closing statement closing remark dari topik kita hari ini social entrepreneurship as catalyst for social transformation dari kedua narasumber kita mungkin dari Pak Heru dulu kali ya Pak apa nih closing remarknya nih Pak wah udah ditagi oke oke terima kasih ya Dea baik terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua jadi mungkin singkat saja ya Bapak Ibu jadi bagaimana social entrepreneurship itu bisa menjadi memicu atau sebagai katalis di dalam transformasi sosial memang membutuhkan waktu proses Bapak Ibu jadi seperti tadi didefinisikan bahwa proses menjadi sebuah peranan yang penting karena hal ini yang paling penting juga di dalam transformasi sosial adalah bagaimana kita berproses untuk mengubah mindset daripada orang yang terlibat di dalam masyarakat tersebut melalui apa melalui yang namanya inovasi jadi ada kata kunci yang harus ditekankan disini yaitu pertama proses yang kedua adalah bagaimana proses inovasi memberikan sebuah nilai yang mampu memberikan dampak pada skirim kita dan juga yang jangan terlupakan adalah bagaimana menimbangkan profit dan juga misi sosial mungkin kalau dari saya itu sih oke jelas ya pak Riza boleh nih kak minta closing remarknya bagaimana jadi sosial entrepreneur itu intinya mulai aja dulu mulai dari mengenali diri sendiri mengenali tantangan dan lingkungan kita dan juga menikmati prosesnya mulai dari hal yang pan kecil dulu dan kita terus mengevaluasi hingga akhirnya nanti kita akan dan yakin suatu saat nanti kita akan ketemu jalannya oke terima kasih Kak Riza Pak Heru pas banget kalau dari Kak Riza dari sisi personalnya apa sih mulai aja dulu gitu ya terus melihat potensi segala macam kalau Pak Heru udah lebih ke proses gitu ya terus bagaimana penyimbangkan ini topik ini berkaitan banget sama topik kita di minggu depan Bapak Ibu jadi topik minggu depan kita akan membahas lebih advance-nya lagi udah masuk ke area social innovation akan dibahas oleh Ibu Desya Liandrina dan Kak Nikolas gitu kemudian saya mau mengulangi tadi yang saya sempat singgung di awal tentang SID Academy jadi rangkaian 3S Network Social Entrepreneurship and Innovation Series ini adalah pembuka untuk kemudian Bapak Ibu bisa melanjutkan bahasan yang lebih dalam itu di bulan Desember nanti kalau Bapak Ibu tertarik untuk mengikuti kelasnya kita akan membuka kelas Social Entrepreneurship and Innovation di tanggal 2 dan 3 Desember dalam perencanaan kami sejauh ini insya Allah akan terwujud dengan pembicaranya yang keren-keren juga nih Bapak Ibu jadi ada dari Budesiali Andrina kemudian dari Bapak Heru Wijayanto dan yang terakhir ada dari Pak Doni Hadi Waluyo nah buat Bapak Ibu yang udah gak sabar dan pengen tau infonya lebih lanjut tentang SID Academy di bulan Desember bisa langsung pantengin di Instagram kita atau di website kita karena infonya juga udah naik di sana mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini seperti biasa sebelum menutup acara kita foto-foto dulu nih Bapak Ibu boleh mungkin Bapak Ibu menyalakan kameranya kita menjalankan ritual seperti biasa ya setiap 3S dan acara apapun pasti ada foto-foto bareng wajib ya wajib nih wajib karena biasanya ini muncul juga nih Bapak Ibu di Instagramnya kami ayo boleh Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya dari tim kami akan mengambil gambarnya aba-abanya dari dari saya ya oke sip oke udah siap Bapak Ibu saya hitung ya satu oh gayanya kayak gimana nih gayanya kayak gimana Pak Heru Kak Riza gaya bebas lah gaya bebas ya oke posesi kayak gini gayanya default oke siap satu dua cheese oke tahan Bapak Ibu kita gaya berikutnya sudah siap Bapak Ibu oke satu dua tiga oke terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dari pagi sampai siang hari ini saya mewakili tim Sosialpreneur ID berterima kasih banyak atas partisipasi dan kesediaan Bapak Ibu untuk masih mendengarkan sampai siang hari ini kita ketemu lagi di minggu depan untuk materi nanti akan kami share melalui email kemudian tayangan ulang dari 3S ini juga bisa Bapak Ibu akses melalui YouTube channel kami di Sosialpreneur Indonesia oke sekian dari saya wabilahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah terima kasih Pak Ibu terima kasih dia